Heavenly Jewel Cheng Season 68, Tetes Sein Energi Sangguan Tianyu menatap Zhou Wei Qing dengan dingin, berkata, Kekuatanmu cukup untuk menyakiti binatang surgawi dari pulau Bet Surgawi kita. R. Itu. Sangguan Tianyang melanjutkan, Anda telah melahap energi surgawi dari binatang surgawi Istana Penyimpanan Keterampilan Pulau Bet Surgawi kami untuk mengembangkan energi suci Anda. Anda harus memastikan bahwa tidak ada binatang surgawi yang mati. Setiap binatang surgawi dari panggung Raja Surgawi dan di atasnya Anda harus membayar 1 juta koin emas. Kemarin, Anda telah melahap lebih dari 30 hewan surgawi, bukan? Saya akan mengumpulkannya untuk Anda. Saat Anda kembali, bayar 30 juta koin emas, dan Anda dapat meninggalkan pulau itu. Tentu saja, Anda dapat melanjutkan jika Anda mau. Harganya sama. Ah, Zhou Weiking menatap Sangguan Tianyang dengan mulut ternganga dan mulut ternganga. Ini, Paman, kita semua adalah keluarga, jangan bicara tentang uang seperti kita orang asing. Sangguan Tianyang tersenyum hangat dan berkata, Keluarga, saya ingin tahu siapa yang memenangkan 200 juta koin emas dari tim pertempuran Zongtian kami hari ini. Anda benar-benar tidak sopan sama sekali. Oh, satu hal lagi, Anda telah menghancurkan Zongtian Plaza selama kompetisi hari ini. Sebagai penghasut, dan pemenang akhirnya, Anda harus membayar kompensasi juga. Mari kita bayar 10 juta koin emas. Adapun Sue, R, Fei, R, dan Bing R, Anda harus membayar hadiah pertunangan kan? 100 juta koin emas lagi. Itu tidak terlalu banyak kan? Ketika Zhou Weiking mendengarnya, rahangnya jatuh begitu lebar sehingga dia tidak bisa menutupnya. Ini hanyalah perampokan siang hari. Lebih penting lagi, dia tidak bisa mengatakan tidak. Tianer menutup mulutnya saat dia terkikik ke samping, tidak mengucapkan sepatah katapun. Apakah kamu memberi atau tidak memberi? Sangguan Tianyang bertanya dengan santai. Hati Zhou Weiking berdarah. Sayangnya, dia berada di bawah atap orang lain, dan dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Masalah ini menyangkut kebahagiaannya di masa depan, bagaimana dia bisa mengatakan tidak? Ya, aku akan memberi. R. Paman, Ayah Mertua, setelah pertarungan dengan tim pertempuran dan dun hari ini, kami semua sangat lelah, dan kondisi tubuh kami tidak baik. Kami akan kembali dan istirahat dulu. Saya tidak membawa uang itu, tetapi saya akan membawanya untuk final turnamen Heavenly Bet. Setelah mengatakan itu, dia menarik Tianer dan melarikan diri. Melihat keadaannya yang menyedihkan, sangguan Tianyang dan sangguan Tianyu tidak bisa menahan senyum. Sayangnya, apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ketika Zhou Weiking membawa Tianer keluar dari pulau Manik Surgawi, senyum tipis juga muncul di wajahnya, senyum kesuksesan yang licik. Tianer bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu baru saja dirampok 100 juta koin emas, dan kamu masih bisa tertawa. Zhou Weiking terkekeh dan berkata, mengapa saya tidak bisa tertawa? Seperti kata pepatah, wall berasal dari domba. Domba yang baik menghasilkan wall yang baik, dan wall yang baik menghasilkan benang yang bagus. 100 juta koin emas itu miliknya. Total pendapatan kami kali ini sekitar 200 juta koin emas. Kami hanya mengembalikan 100 juta koin emas kepada mereka, jadi kami masih memiliki 100 juta koin emas untuk diperoleh. Selain itu, dengan 100 juta koin emas ini, tidak hanya memperkuat hubungan saya dengan Sue Er, Veyer, dan Bing Er, tetapi juga memungkinkan kami untuk benar-benar menjadi sekutu Kekaisaran Zong Tian. Sebelum ini, kami hanyalah bidak catur dari Kekaisaran Zong Tian. Itu karena sane energi saya dan kinerja orang-orang kami di Crescent City sehingga kami dapat memperoleh posisi seperti itu. Meskipun sepertinya Kekaisaran Zong Tian tidak akan memperlakukan kita sebagai sekutu yang setara, setidaknya kita bukan lagi bidak catur. Ini adalah awal yang baik. Tanpa dukungan Kekaisaran Zong Tian, hanya dengan kita sendiri, kita tidak akan bisa melawan Kekaisaran Baida, atau bahkan Kekaisaran Dandun. Tianer mulai. Kenapa aku merasa seperti kamu adalah perencana sekarang? Wajah Zhou Wei Qing terlihat kalah. Bagaimana rencana ini? Itu harus disebut kecerdasan. Suamimu adalah orang yang bijak. Meskipun saya tidak memiliki banyak ambisi, saya akan bekerja keras untuk membuat kerajaan saya menjadi kekuatan yang tidak akan berani disinggung oleh siapapun di dunia ini. Tianer terkikik dan berkata, Bagaimanapun, tidak peduli apakah Anda seorang marsekal atau petani, saya akan mengikuti Anda. Babak penyisihan turnamen Heavenly Bad telah berakhir, dan delapan pertandingan teratas akan diadakan setelah beberapa hari istirahat. Tim pertempuran Busur Surgawi tahun ini bisa dikatakan lebih gelap dari tim pertempuran Veili sebelumnya. Lagipula, tim pertempuran Veili berasal dari kerajaan besar, dan menempati posisi kelima di turnamen sebelumnya. Adapun tim pertempuran Busur Surgawi, ini adalah pertama kalinya mereka berpartisipasi dalam turnamen Manik Surgawi, dan mereka telah berjuang untuk mencapai final. Di mata banyak orang, ini adalah prestasi yang luar biasa. Dalam delapan pertempuran teratas, tim pertempuran Busur Surgawi akan menghadapi tim pertempuran Baopo. Kali ini, tidak ada yang berani meremehkan kuda hitam ini. Sejak hari terakhir penyisihan babak penyisihan berakhir, hampir semua orang di kota Zongtian yang menyaksikan pertarungan hari itu sedang mendiskusikan pertarungan yang membuat mereka sangat terkejut. Bahkan tim pertempuran Busur Surgawi telah menjadi legenda. Meskipun Zhou Weiking dan Tianer tidak dapat lagi menyerap energi surgawi binatang surgawi dari pulau Manik Surgawi, mereka masih berhasil meningkatkan energi suci mereka menjadi 150 tetes. Menggunakan pusaran air Saint Energy yang besar untuk mengolah, meskipun kecepatannya lambat, mereka masih bisa memulihkan sebagian darinya. Sejak dia memperoleh Saint Energy, meskipun Zhou Weiking tidak akan bergantung pada Saint Energy, itu masih merupakan salah satu kartu trufnya untuk menyelamatkan hidupnya. Ini juga membuatnya semakin bertekad. Setelah Turnamen Heavenly Bed berakhir, apapun yang terjadi, dia harus meningkatkan level kultivasi Saint Energy-nya. Saat ini, meskipun perkembangan Kekaisaran Tiamong masih dalam masa pertumbuhan, dengan resimen tanpa tanding yang telah ia dirikan sebelumnya, dan Jenderal Dewa Fei Li. Atau lebih tepatnya, Jenderal Dewa Busur Surgawi, perintah dan konstruksi Mingyu, kecepatan perkembangan mereka tanpa keraguan. Namun, Kekaisaran Tiamong tidak memiliki kekuatan mutlak. Tanpa pembangkit tenaga listrik yang cukup, mereka mungkin bisa menghadapi Kekaisaran Kalise, tetapi jika mereka bertemu dengan Kekaisaran Baida di masa depan, akan sulit untuk mengatakannya. Ini juga alasan mengapa Mingyu dan Zhou Weiking memutuskan untuk mengumpulkan kekuatan mereka terlebih dahulu, dan tidak terburu-buru untuk berkembang. Jika Zhou Weiking dapat meningkatkan kekuatannya sendiri ke tingkat yang lebih tinggi, terutama jika dia dapat memasuki panggung Raja Surgawi, itu akan sangat membantu perkembangan masa depan mereka. Ini juga alasan mengapa ketika dia pergi bersama Tianer pada saat yang sangat penting untuk perkembangan Kekaisaran Tiamong, Eselon atas Kekaisaran Tiamong tidak keberatan. Setelah turun dari Heavenly Bat Island, Zhou Weiking dan Tianer tidak meninggalkan kamar mereka selama beberapa hari berikutnya. Dalam kata-kata Zhou Weiking, sepertinya matahari bersinar di luar jendela, tetapi tirai di dalam ruangan ditutup. Sebenarnya, mereka telah berada dalam kondisi kultivasi pintu tertutup selama beberapa hari terakhir. Saat mereka terus menggunakan Sain Energy, pemahaman mereka tentangnya tumbuh semakin dalam. Selain kreativitas Sain Energy, mereka juga merasa bahwa Sain Energy memiliki kemampuan perlindungan diri yang kuat. Sederhananya, tidak peduli bagaimana mereka menggunakan Sain Energy, itu tidak akan membahayakan mereka. Itu seperti Sain Energy yang dimasukkan ke World of the Demon God Tempo Hari. Dengan kekuatan mengerikan dari keterampilan itu dan aura menakutkan dari Dewa Iblis, jika itu terus melahap Sain Energy mereka, energi mereka tidak hanya akan dilahap sepenuhnya, bahkan nyawa mereka juga akan dilahap, tidak meninggalkan apapun. Tetapi pada saat-saat terakhir, bahkan kemauan proyeksi Dewa Jahat dengan mudah diblokir oleh Sain Energy yang tersisa, untuk melindungi diri dari bahaya. Lebih jauh lagi, ini hanya perlindungan yang mereka terima ketika mereka baru saja mulai mengolah Sain Energy. Lagi pula, dengan tingkat kultivasi mereka saat ini, mereka masih jauh dari mampu melepaskan kekuatan sebenarnya dari Sain Energy. Namun, dengan pemahaman seperti itu, mereka akan dapat menggunakan Sain Energy tanpa rasa khawatir di masa depan. Ini jelas merupakan hal yang baik. Manfaat Sain Energy tidak terbatas pada hal itu saja. Hari itu ketika mereka telah menyerap lebih dari 100 tetes energi suci dari binatang surgawi, baik Zhou Wei King dan Tianer dapat dengan jelas merasakan bahwa di dalam energi surgawi asli mereka, ada cahaya putih keperakan samar. Meskipun itu adalah cahaya putih perak yang redup, itu sebenarnya sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka. Pertama, cahaya putih keperakan ini melekat pada meridian mereka, menyebabkan meridian mereka mampu menahan lebih banyak lagi, memungkinkan mereka dengan cepat menyerap berbagai energi di udara. Kedua, dengan adanya gelombang kejut Sain Energy, proses penyaringan dan penyerapan energi surgawi akan jauh lebih mudah daripada keadaan normal. Seluruh proses penyaringan disederhanakan setidaknya setengahnya. Keberadaan Sain Energy jauh di atas atribut lainnya. Dengan demikian, energi apapun dari atribut apapun akan dijinakkan setelah kontak dengan Sain Energy. Karena itu, Zhou Weiking dan Tianer sangat gembira atas penemuan ini. Mereka berdua mengerti bahwa ini berarti tingkat kultivasi mereka akan naik lebih cepat dari sebelumnya. Selama mereka diberi waktu yang cukup, dan dengan sejumlah besar energi eksternal untuk diubah menjadi Sain Energy. Mungkin tidak lama lagi mereka benar-benar dapat membentuk Sain Nucleus Core. Setelah Sain Nucleus Core terbentuk, mereka tidak perlu lagi takut pada lawan manapun. Awalnya, itu seharusnya menjadi kultivasi yang kering dan membosankan, tetapi ketika mereka terus mengalami misteri Sain Energy, itu menjadi jauh lebih menarik. Lagipula, fakta bahwa Sain Energy tidak akan menyakiti mereka menyebabkan mereka tumbuh semakin berani. Namun, Tianer masih sedikit tertekan. Sebagai satu-satunya putri penguasa gunung Salju Surgawi, bahkan dengan kecepatan kultivasinya, dia tidak bisa menandingi Zhou Weiking. Teknik Dewa Abadi Zhou Weiking terlalu sombong. Dengan lebih dari 20 pusaran energi di titik akupuntur kematiannya berputar pada saat yang sama, itu seperti angin puyuh, menyerap semua energi di udara. Dengan pusaran air dan Sain Energy itu, kecepatan kultivasinya begitu cepat bahkan Tianer tidak bisa menahan diri untuk tidak terkagum-kagum. Lagipula, tingkat kultivasi Tianer lebih tinggi dari Zhou Weiking, sudah pada tahap tujuh permata. Namun, meski dengan keuntungan yang jelas di tingkat kultivasi, dalam hal kecepatan kultivasi, dia masih kalah. Dapat dikatakan bahwa Sain Energy jauh lebih bermanfaat bagi Zhou Weiking daripada Tianer. Ini juga terkait erat dengan teknik Dewa Abadi miliknya. Di masa lalu, setiap kali Zhou Weiking berkultivasi, dia akan selalu merasa was-was di dalam hatinya. Setiap kali teknik Dewa Abadi menerobos, rasa sakitnya terlalu kuat. Bahkan dengan tekadnya yang kuat, dia masih ketakutan. Bab 672 Namun, dengan Sain Energy, itu berbeda. Dengan perlindungan Sain Energy, akan lebih mudah baginya untuk menerobos, dan dia tidak perlu khawatir tubuhnya akan runtuh. Selain itu, setelah menyelesaikan transformasi Naga Harimau dan mewarisi garis keturunan Naga Harimau, ketangguhan tubuhnya jauh melampaui guru Manik Surgawi biasa. Dengan demikian, teknik Dewa Abadi miliknya telah lama mencapai tingkat pencipta teknik ini. Zongtian Plaza ramai dengan aktivitas di pagi hari. Warga telah berkumpul di sekitar Alun-Alun pagi-pagi sekali, dan beberapa dari mereka bahkan datang semalam untuk menginap di Alun-Alun untuk mendapatkan tempat yang bagus. Selama mereka tidak terlalu dekat dengan area pusat, para penjaga di Alun-Alun tidak akan ikut campur. Untuk menghibur warga, panggung turnamen yang baru dibangun sangat berbeda dengan babak penyisihan. Pertama, dari segi ukuran, seluruh panggung telah berlipat ganda. Apalagi cincin itu jelas tidak lagi terbuat dari granit. Seluruh cincin memancarkan lapisan kilau biru samar. Beberapa orang yang pernah melakukan penelitian di daerah ini mengetahui bahwa ini adalah lapis lazuli, logam yang beberapa kali lebih keras dari granit. Jelas, kekuatan destruktif dari kerajaan pertempuran Songtian dan Dandun telah meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Di delapan besar, tiga pertandingan lainnya masih bisa dikendalikan. Namun, tim pertempuran busur surgawi ini sekali lagi bertemu dengan lawan yang kuat, tim pertempuran Baopo, yang juga mendapat dukungan dari Great Saint Lens. Di belakang tim pertempuran Baopo adalah lembah cinta. Setidaknya dalam hal peringkat Great Saint Lens, lembah cinta berada di atas neraka merah darah. Selanjutnya, delapan besar adalah turnamen sistem gugur. Artinya, selama anggota dari kedua belah pihak tidak dikalahkan, mereka dapat terus bertarung sampai semua anggotanya tersingkir. Dengan demikian, persaingan akan semakin ketat. Ini juga merupakan pertarungan yang paling dinantikan di delapan besar. Bos, apakah kita benar-benar tidak akan bertaruh hari ini? Makun berkata dengan ekspresi menyesal. Zhou Weiking meliriknya, ekspresi lurus di wajahnya saat dia berkata, seseorang tidak boleh terlalu serakah. Jangan terlalu serakah. Mereka belum datang lebih awal, dan hari sudah sore. Penataan panggung berbeda dengan babak penyisihan. Meski tim lain yang belum masuk babak perempat final tidak dilarang menonton, namun kamar istirahat mereka ditempatkan di belakang. Hanya ada delapan ruang istirahat yang lebih dekat ke panggung, yang merupakan ruang istirahat yang digunakan oleh delapan tim di babak perempat final. Rumah peristirahatan tim pertempuran Busur Surgawi diatur tepat di samping rumah peristirahatan tim pertempuran Zongtian. Terhadap hal ini, Zou Wei Qing sangat puas. Setidaknya, akan lebih mudah baginya untuk melihat kedua istrinya dari dekat. Perempat final sama pentingnya baginya. Setelah pertempuran ini, dia akan dapat melihat Bing Er ketika dia naik ke Pulau Heavenly Bed. Dalam sekejap mata, tiga tahun telah berlalu. Seperti kata pepatah, seseorang rindu kampung halaman. Semakin dekat dia bertemu Bing Er, semakin Zou Wei Qing merindukannya. Menjelang titik ini, Tian Er sudah lama merasakannya. Selama dia tidak berkultivasi, Zou Wei Qing sering linglung, tatapan rindu di matanya. Namun, Tian Er tidak akan pernah mengganggunya. Sebenarnya, di antara semua wanita Zou Wei Qing, yang paling bisa diterima Tian adalah Bing Er. Lagi pula, dia lebih jelas daripada orang lain betapa berartinya Bing Er bagi Zou Wei Qing. Eselon atas kerajaan Zongtian datang terlambat, dan ketika sangguan Tian Xin muncul di panggung VIP, seluruh kerumunan bersorak dan bersorak. Namun, ekspresi sangguan Tian Xin tidak terlalu bagus. Adapun mengapa itu tidak baik, hanya dia sendiri yang tahu. Dalam pertempuran beberapa hari yang lalu, proyeksi Dewa Iblis yang ditarik oleh Zou Wei Qing telah menyebabkan Kaisar Zongtian ini hampir berlutut dalam pemujaan. Untungnya, pada saat itu, tidak ada yang memperhatikannya, tetapi perasaan itu meninggalkan kesan mendalam pada sangguan Tian Xin. Di antara tiga sangguan bersaudara, sangguan Tianyang dan sangguan Tianyu selalu fokus pada kultivasi. Sangguan Tian Xin bertanggung jawab atas kekaisaran, dan dalam hal kultivasi, dia secara alami jauh lebih santai. Meskipun dia mengandalkan teknik kultivasi mental yang kuat dari istana hamparan surga dan berbagai harta untuk hampir mencapai panggung Raja Surgawi. Namun, dalam hal kecakapan tempur yang sebenarnya, Kaisar ini tidak banyak sama sekali. Hari itu, setelah menyaksikan aura menindas Dewa Iblis, sangguan Tian Xin akhirnya mengerti mengapa kedua saudara laki-lakinya tidak mau terikat oleh kekuatan Kaisar. Yang benar adalah ketika kekuatan seseorang wah lelucon. Duduk di kursi utama panggung VIP, tatapan sangguan Tian Xin tanpa sadar menemukan rumah peristirahatan Kekaisaran Tiangong, dan dia menghela nafas ke dalam. Kemarin, dia menerima berita dari sangguan Tian Yang, meminta Kekaisaran Zong Tian untuk mendukung perkembangan Kekaisaran Tiangong. Untuk menekan Kekaisaran Baida, sangguan Tian Xin juga mengerti bahwa ketiga keponakannya kemungkinan besar akan dimanfaatkan oleh bocah cilik Zou Wei Qing. Anggota tim pertempuran dan dun diam-diam muncul di belakang Wajah Tian Feng dan Tian Ma bersaudara pucat, dan mereka hanya bisa memasuki rumah peristirahatan dengan bantuan anggota tim mereka. Namun, mereka masih bersikeras untuk datang. Kulit Sen Little Demon hanya sedikit lebih baik dari mereka. Ekspresinya sangat rumit. Kaka, beritanya sudah dikirim kembali. Tian Ma berkata dengan lembut kepada Tian Feng. Tian Feng menganggup dan berkata, masalah ini sangat penting, kita harus memberitahu Guru Neraka. Hari ini, kami akan terus mengamati dan melihat apakah ada orang lain selain Zou Wei Qing dan Tian Er yang memiliki energi seperti itu. Tian Ma mengerutkan alisnya dan berkata, kakak, menurutmu energi macam apa itu? Mengapa atribut penghancuran kita tidak dapat mengguncangnya? Bukankah Master Neraka mengatakan bahwa atribut penghancur adalah atribut terkuat di dunia? Bahkan di atas empat atribut Sein. Tian Feng berkata, saya juga tidak tahu. Itu karena kami tidak dapat menyelidikinya. Kecuali kita menangkap Zou Wei Qing itu dan menyegelnya, barulah kita bisa mengetahuinya. Senyum dingin muncul di wajah Tian Ma. Sepertinya kekalahan kita kali ini bukanlah hal yang buruk. Tidak peduli apa, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Ayo tangkap mereka dulu. Tian Feng berkata, apakah Anda sudah menghubungi tetua? Di sampingnya, Sen Little Demon berkata, ya, tapi kita harus menunggu sampai mereka meninggalkan kota. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Istana Hamparan Surga. Istana Hamparan Surga, haf. Tian Feng mendengus dingin, berpikir kembali ke formasi tak terbatas hamparan surgawi hari itu, dan tatapan jijik muncul di matanya. Mungkin untuk memastikan bahwa Delapan Besar akan berjalan lancar, juri untuk pertarungan hari ini masih sangguan longin. Omong-omong, keberuntungan Kekaisaran Fei Li tidaklah buruk. Meski sempat kalah dalam babak penyisihan, mereka masih berhasil menempati posisi kedua di grupnya. Namun, keberuntungan mereka berakhir di sana. Di Delapan Besar, mereka akan menghadapi tim pertempuran Wanshu. Pertarungan secara resmi dimulai, dan seperti biasa, tim pertempuran Zongtian adalah yang pertama bertarung. Mungkin karena ini babak penyisihan, kali ini sangguan Feier benar-benar bertarung. Selanjutnya, itu adalah pertarungan pertama. Adapun sisa pertarungan, tidak ada ketegangan. Sangguan Feier mengandalkan keterampilan pertempuran jarak dekat yang kuat dan tingkat kultivasi tujuh permata, dan dalam waktu kurang dari satu jam, dia mengalahkan enam lawan, satu lawan enam, memungkinkan tim pertempuran Zongtian untuk memimpin dan masuk empat besar. Pertarungan kedua adalah antara tim pertempuran Wanshu dan tim pertempuran Feili. Demikian pula, tidak ada ketegangan. Ye Pau-Pau dan saudara perempuannya bertarung satu demi satu, tetapi mereka hanya berhasil membawa tim pertempuran Feili satu kemenangan, menyelamatkan muka mereka. Sekarang giliran kita. Zhou Weiking merentangkan anggota tubuhnya, melihat ke anggota tim lainnya dan berkata, Makun, kamu duluan. Kiki, kedua, gagak, ketiga, Yunli, keempat. Saya akan menjadi yang kelima. Tianer, selesaikan. Selain Tianer, empat orang lainnya tampak terkejut di wajah mereka. Dalam pikiran mereka, Zhou Weiking harus menjadi yang pertama bertarung, dan kemudian menang melawan yang lain, memimpin tim menuju kemenangan akhir. Mereka tidak menyangka bahwa mereka semua akan memiliki kesempatan untuk bertarung. Zhou Weiking secara alami dapat melihat keraguan di mata mereka, dan dia tertawa terbahak-bahak ketika berkata, kesempatan yang bagus untuk mendapatkan pengalaman, jangan lewatkan. Lembah cinta berbeda dengan neraka merah darah, dan anggota tim pertempuran Baopo tidak akan membunuh dengan mudah. Ini adalah kesempatan yang baik bagi Anda untuk mendapatkan beberapa pengalaman, lakukan saja yang terbaik. Sebagai pemimpin tim, dia tidak bisa hanya fokus pamer. Selain itu, Zhou Weiking tidak terlalu memikirkan tim pertempuran Baopo di delapan besar. Keistimewaan lembah cinta adalah kerjasama antara suami dan istri. Dalam kata-kata Zhou Weiking, itu adalah kombinasi pria dan wanita, bekerja bersama-sama sekali tidak melelahkan. Dalam hal pertarungan satu lawan satu, mereka bahkan tidak sebanding dengan anggota tim pertempuran Dandun. Selain itu, babak eliminasi hari ini adalah pertarungan satu lawan satu, dan Zhou Weiking memiliki keyakinan mutlak bahwa tidak ada seorang pun dari lembah cinta yang dapat mengalahkannya. Karena itu, dia tidak terburu-buru, dan ini adalah kesempatan bagus bagi rekan-rekannya untuk naik dan mendapatkan pengalaman. Makun melompat ke atas panggung. Secara alami, dia memiliki peerless heavy armor di tubuhnya, dan sepasang gada berduri besar di tangannya, mengeluarkan aura yang mengesankan. Dia tidak tahu apakah itu karena citranya terlalu tinggi dan perkasa, tetapi begitu dia melangkah ke atas panggung, penonton di Plaza Zongtian benar-benar bersorak-sorai. Untuk sebagian besar penonton, mereka hanya di sini untuk menonton pertunjukan. Namun, kekuatan langsung, ganas, dan murni Makun tidak buruk sama sekali. Setidaknya, itu memberi penonton rasa kegembiraan dan kegembiraan. Karena itu, dia memiliki cukup banyak penggemar. Dari sisi lembah cinta, itu adalah murid enam permata. Setelah kedua belah pihak memperkenalkan diri, pertarungan pertama resmi dimulai. Karakter Makun sangat kontras dengan penampilannya. Dia tahu bahwa menghadapi seorang murid dari Great St. Lens, dengan hanya tingkat kultifasi empat permata, dia tidak memiliki kesempatan untuk menang. Karena itu, dia tidak mencari kemenangan, tetapi tidak membuat kesalahan. Meskipun dia memiliki sepasang gada berduri besar, sebenarnya, di antara semua kemampuan Makun, yang paling lemah adalah serangan. Karena itu, begitu dia melangkah ke atas panggung, dia mempertahankan sikap bertahan. Dalam hal penyerangan, dia mungkin tidak bagus, tapi dalam hal pertahanan, Makun adalah seorang ahli. Dengan dua gada berduri besar, baju besi tebal, perisai set perakitan empat permata dan keterampilan atribut bumi, pertahanannya tak tertembus. Bab 673 Ajaran Lintiano kepadanya juga mulai berlaku saat ini. Gerak kakinya sederhana dan efektif, selalu mampu menghindari serangan langsung dari skill pada saat yang paling genting. Ini memungkinkan pertahanannya mencapai potensi maksimalnya. Pertarungan berlangsung hampir satu jam sebelum berakhir dengan kekalahan Makun. Alasan kekalahannya adalah karena energi langitnya habis, dan sebelum itu, lawannya tidak mampu menembus pertahanannya. Kegigihan Makun memungkinkan Kiki memanfaatkan situasi tersebut. Awalnya, Kiki hanya sedikit lebih kuat dari Makun, tetapi spesialisasinya adalah kebalikan dari Makun. Dia tidak pandai bertahan, lebih cocok untuk menyerang. Di bawah serangan ganasnya, anggota tim pertempuran Lembah Cinta yang telah mengeluarkan energi surgawi dalam jumlah besar akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dengan Kiki kehabisan energi surgawi, dia dikalahkan. Rumah Peristirahatan Tim Pertempuran Baopo Kakak Sihua, biarkan aku naik, Butterfly Orchid berkata dengan penuh semangat. Sihua menatapnya dengan heran, berkata, mengapa kamu begitu terburu-buru untuk naik. Butterfly Orchid tersenyum misterius. Meskipun mereka telah menjadi suami istri selama beberapa tahun, Sihua masih terpesona olehnya. Jika aku naik sekarang, kita bisa memaksa Zoe King itu untuk bertarung dengan kita nanti. Sihua tertawa terbahak-bahak dan berkata, semangat bersaingmu masih sangat kuat. Apa menurutmu kita bisa mengalahkan Zoe King dan yang lainnya? Butterfly Orchid terkikik dan berkata, bagaimana kita tahu jika kita tidak mencobanya? Aku akan naik sekarang. Dengan penampilan anggrek kupu-kupu, tim pertempuran busur surgawi benar-benar ditekan. Sebelumnya, Makun sudah menunjukkan kekuatan penuhnya dalam bertahan di laga pertama. Adapun Kiki, Gagak dan Yunli, tingkat kultifasi mereka juga tidak lemah. Sayangnya, lawan mereka berasal dari Great St. Lens dan salah satu anggota terkuat dari generasi muda lembah cinta, Butterfly Orchid. Dalam hal atribut dan kekuatan, mereka benar-benar ditekan, dan beberapa pertarungan berikutnya berakhir dengan cepat. Tingkat kultifasi energi surgawi anggrek kupu-kupu sebenarnya berada pada tahap akhir dari tahap tujuh permata. Pada saat Yunli dikalahkan tanpa daya, skornya adalah 4 banding 1 dengan tim pertempuran Baopo memimpin. Zhou Weiking berdiri dari rumah peristirahatannya, dan dalam sekejap, dia muncul di atas panggung. Melihatnya muncul, anggrek kupu-kupu tersenyum menawan dan berkata, akhirnya kamu di sini. Ketua tim Zhou, saya punya saran. Bagaimana kalau kita sedikit menyederhanakan pertarungan? Aku dan Si Hua, dan kamu dan Tianer. Selama Anda menang, kami akan mengakui kekalahan selama sisa kompetisi. Meskipun suara Butterfly Orchid tidak terlalu keras, orang-orang di berbagai longe di sekitar ring masih bisa mendengarnya. Ini jelas tim pertempuran busur surgawi mengambil keuntungan. Tim pertempuran Baopo sudah memimpin 4 banding 1. Hanya mereka yang benar-benar mengetahui rahasia lembah cinta yang mengerti bahwa tidak mudah memanfaatkan situasi. Dengan senyum tipis di wajahnya, Zhou Weiking berkata, Nona Hudi, kamu benar-benar licik. Butterfly Orchid tersenyum manis dan berkata, kalian sangat kuat, apa salahnya membiarkan kami memanfaatkan kalian? Aku hanya tidak ingin kalah begitu saja. Zhou Weiking terkekeh, jika aturan mengizinkannya, saya tidak punya masalah dengan itu. Saat dia berbicara, dia menoleh untuk melihat Sangguan Longyin. Sangguan Longyin menganggup dan berkata, selama kalian berdua setuju, kita bisa melanjutkan kompetisi ini. Zhou Weiking dan Anggrek Kupu-Kupu menganggup bersamaan, memanggil teman mereka. Begitu Si Hua melangkah ke atas panggung, dia tersenyum pahit dan berkata kepada Zhou Weiking, ketua tim Zhou, saya benar-benar minta maaf, tetapi istri saya ingin merasakan kekuatan ketua tim Zhou. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, tidak masalah, saya juga ingin mengalami kendali lembah cinta atas atribut waktu. Suara Sangguan Longyin terdengar dengan energi surgawinya, setelah beberapa diskusi antara tim pertempuran busur surgawi dan tim pertempuran Baopo, kami telah memutuskan untuk melakukan pertarungan 2V2 untuk menentukan pemenang pertarungan hari ini. Karena tim pertempuran Baopo sangat mahir dalam pertarungan 2VV, juri telah memutuskan bahwa pertarungan itu adil. Kedua belah pihak, harap laporkan nama Anda. Tim pertempuran busur surgawi, Zhou Weiking, Tianer Tim pertempuran Baopo, Sihua, Anggrek Kupu-Kupu Sangguan Longyin melirik Zhou Weiking, berkata dengan pasif, jika kamu menyebabkan keributan besar seperti hari itu lagi, kompensasimu tidak akan sedikit. Mata Zhou Weiking berkedut, kecil, untuk penghancuran hari itu, saya harus membayar 10 juta koin emas sebagai kompensasi. Itu masih sedikit, mungkin bahkan membangun Zongtian Plaza tidak akan memakan biaya sebanyak itu, bukan? Tentu saja, dia hanya memikirkannya di dalam hatinya, dan tidak akan mengatakannya dengan lantang. Sebaliknya, dia menganggup ke arah Sangguan Longyin. Biarkan pertarungan dimulai. Segera setelah Sangguan Longyin membuat pengumuman, kedua belah pihak mengedarkan energi surgawi mereka pada saat yang sama, dan gema energi surgawi yang kuat muncul dari tubuh mereka. Tingkat kultifasi Sihua hampir sama dengan Anggrek Kupu-Kupu, hanya sedikit lebih dalam, pada tahap akhir dari tahap 7 permata. Pada akhirnya, tidak ada master permata surgawi 8 permata yang menjadi lawan Zhou Weiking. Itu mirip dengan pertarungan dengan Tian Feng dan Tian Ma. Begitu kedua belah pihak mulai bertarung, itu adalah benturan aura. Hal yang menarik adalah bahwa di sisi Zhou Weiking, dia memegang tangan Tianer, dan di sisi lain, Sihua juga memegang tangan Butterfly Orchid. Dari kelihatannya, sepertinya dua pasangan sedang berinteraksi satu sama lain. Baik Sihua dan Anggrek Kupu-Kupu memiliki senyum tipis di wajah mereka, tetapi gema energi surgawi dari tubuh mereka sama sekali tidak lembut. Zhou Weiking terkejut menemukan bahwa suara dari dunia luar sepertinya terputus, dan Sihua serta Anggrek Kupu-Kupu di depannya sepertinya telah menjadi ilusi. Dalam hal aura dan aura, Butterfly Orchid dan Sihua tidak bisa dibandingkan dengan Tian Feng dan Tian Ma. Namun, mereka memiliki poin unik mereka sendiri. Aura dari Sihua dan Butterfly Orchid memiliki perasaan yang agak ilusi. Itu bukan muatan langsung, tetapi gelombang lembut, gelombang demi gelombang, dan aura dari tubuh mereka tumbuh semakin kuat. Ini adalah kendali waktu, dan Zhou Weiking dapat langsung merasakan misteri mendalam di baliknya. Di bawah kendali atribut waktu, aura dan aura mereka sedikit disesuaikan, menyebabkan aura dari depan tumpang tindih dengan aura dari belakang, dan saat mereka melakukannya, aura dan aura terus tumbuh. Sangat cepat, itu jauh melampaui apa yang bisa dicapai oleh tingkat kultivasi mereka. Jadi atribut waktu dapat digunakan sedemikian rupa. Ini bisa dikatakan sebagai pembuka mata bagi Zhou Weiking, dan dia menganggup dalam hati. Sepertinya aku harus mengambil langkah pertama hari ini. Pikiran Zhou Weiking dan Tianer terhubung, dan set legendaris, Head Ground No Handle, dan set legendaris, God Van Quising Heavenly Spirit dirilis pada saat yang sama. Pada saat itu, aura dan aura dari keduanya jauh di atas lawan mereka. Ekspresi Sihua dan Anggrek Kupu-Kupu berubah, dan mereka tidak punya pilihan selain melepaskan peralatan konsolidasi mereka sendiri juga. Lagipula, Lembah Cinta bukanlah istana hamparan surga, dan baik Sihua maupun Anggrek Kupu-Kupu tidak memiliki perangkat legendaris. Tujuh peralatan konsolidasi Sihua semuanya ditutupi dengan peralatan konsolidasi aura pelindung dewa, tetapi Anggrek Kupu-Kupu tidak seperti itu. Meskipun itu bukan set legendaris, itu masih merupakan set tujuh bagian yang lengkap. Hanya karena itu bukan set legendaris bukan berarti kekuatannya lemah. Lagipula, set legendaris Anggrek Kupu-Kupu sudah lengkap, dan ia mampu melepaskan kekuatan penuhnya. Dengan demikian, dibandingkan dengan beberapa set legendaris yang tidak lengkap, kekuatannya tidak lebih lemah. Lagipula, dia berasal dari lembah cinta, dan kekuatan set legendarisnya jelas tidak lemah. Zhou Weiking bergerak, sayap di belakang punggungnya terbentang saat dia memasuki transformasi naga harimau. Dalam sekejap, dia menerkam ke arah Sihua. Pada saat yang sama, formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi dirilis juga. Gemah energi petir yang tebal langsung terbentuk menjadi semuanya menyerang ke arah Sihua. Begitu Zhou Weiking menyerang, Sihua terkejut. Dia juga dapat melepaskan keterampilan secara instan, tetapi hanya yang memiliki kekuatan yang relatif rendah. Dia pasti tidak bisa melakukan apa yang Zhou Weiking lakukan, langsung melepaskan ratusan mutiara petir pada saat bersamaan. Secara individual, mutiara petir ini tampaknya tidak terlalu kuat, tetapi jika digabungkan, mereka masih sangat kuat. Selanjutnya, di balik gelombang mutiara petir ini adalah Zhou Weiking sendiri, mengayunkan palu kembarnya. Sihua berteriak rendah, tangannya yang lain masih memegang anggrek kupu-kupu, dan keduanya mendorong dengan tangan mereka yang bebas. Seketika, udara berputar dengan aneh, dan begitu mutiara petir datang dalam jarak tiga meter dari mereka, mereka akan menyebar ke segala arah, tidak dapat mengenai mereka. Tubuh pengisi daya Zhou Weiking berhenti tiba-tiba, tidak melesat ke cahaya yang berputar. Palu kembar di tangannya berbenturan, mengeluarkan suara mendengung yang aneh. Formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi di bawah kakinya bersinar terang dengan cahaya ungu kebiruan. Seketika, semua mutiara petir yang telah dikirim terbang di udara kembali, tidak ada satupun yang pecah. Tingkat kontrol ini saja sudah cukup untuk mengejutkan siapapun. Detik berikutnya, di tengah suara mendengung yang aneh, semua mutiara petir meledak di sekitar Sihua dan Anggrek Kupu-Kupu. Setelah latihan terus-menerus, selain keakraban Zhou Weiking sendiri dengan formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi, kendalinya atas teknik dewa petir terbang menjadi semakin mahir. Jangan meremehkan kontrol dari satu atribut. Dengan dorongan dari set legendaris, Head Ground No Handle, serta formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi, keterampilan ini sebanding dengan banyak keterampilan panggung Raja Surgawi. Lebih penting lagi, itu tidak dapat diprediksi dan dapat dilepaskan dengan cepat. Ledakan dahsyat itu hampir memekakkan telinga. Karakteristik terbesar dari atribut petir adalah kekuatan eksplosifnya, tetapi banyak orang mengabaikan suara yang dibuatnya saat melepaskan skill. Ledakan yang tiba-tiba bisa sangat mempengaruhi pendengaran seseorang. Selain itu, kenam indra saling terkait, dan begitu pendengaran seseorang terpengaruh, indranya juga akan melemah. Sihua dan Anggrek Kupu-Kupu memang kuat, dan dengan begitu banyak mutiara petir yang menghujani mereka, mereka telah membuat pilihan yang tepat. Mereka tidak mencari kemenangan, tetapi tidak membuat kesalahan, fokus pada pertahanan. Di mata mereka, meskipun serangan Zhou Weiking terlihat ganas, dengan begitu banyak mutiara petir yang meledak sekaligus, area yang mereka cakup tidak kecil, dan kekuatannya juga kuat. Namun, itu masih belum sekuat hanya memusatkan energi di area kecil. Selain itu, itu pasti sangat menguras energi surgawi. Karena itu, mereka tidak khawatir sama sekali. Seperti kata pepatah, ada batas kekuatan seseorang, dan semakin ganas serangannya, semakin cepat situasinya memburuk. Bab 674 Saat mereka berdua berpegangan tangan, atribut waktu dilepaskan sepenuhnya. Gemah energi waktu aneh berputar-putar di sekitar tubuh mereka, membentuk aliran waktu yang kacau, terkadang menyebabkan air mata spasial kecil muncul. Badai petir yang mengerikan memang kuat, tetapi tidak dapat menembus pertahanan gabungan mereka. Tidak baik, si Hua tiba-tiba berseru pelan. Sebelum anggrek kupu-kupu dapat memahami apa yang sedang terjadi, energi langitnya meledak, dan pedang di tangannya membentuk lingkaran di udara. Sambil menarik anggrek kupu-kupu, keduanya terjun ke dalam lingkaran. Kilatan cahaya, dan di saat berikutnya, mereka muncul di luar radius ledakan mutiara petir. Begitu mereka keluar, anggrek kupu-kupu akhirnya mengerti mengapa si Hua berseru keras. Zhou Weiking menyerang dari sisi ini, tapi ini adalah pertarungan dua lawan dua. Selain dia, ada juga Tianer yang sama berbahayanya. Dengan status mereka sebagai anggota Passion Valley, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui latar belakang Tianer. Si Hua telah memikirkan tentang bagaimana dia dan anggrek kupu-kupu telah dipengaruhi oleh gema energi mutiara petir, dan tidak dapat melihat apa yang dilakukan Tianer. Saat ini, Tianer sedang memegang tongkat roh dewa di atas kepalanya, cahaya emas tebal naik ke langit. Di belakangnya, gambar malaikat berkobar bersayap enam perlahan muncul. Keterampilan gambar keterampilan surgawi. Tidak ada waktu untuk berpikir. Si Hua tahu bahwa pada titik ini, bahkan jika dia ingin menggunakan keterampilan apapun untuk melawan, itu tidak mungkin. Lagi pula, Tianer telah menggunakan skillnya setidaknya lima nafas lebih awal dari mereka. Gema energi berputar-berputar di udara, membentuk makhluk ilusi aneh yang belum pernah dilihat Zou Wei King sebelumnya. Begitu makhluk ilusi itu muncul, ia tidak terus memadatkan keterampilan apapun, malah terbang langsung menuju malaikat berkobar bersayap enam di atas kepala Tianer. Namun, saat makhluk ilusi terbang keluar, makhluk ilusi bak gemuk muncul dari udara tipis, menghalangi di depannya dengan paksa menghentikannya di udara. Pada saat yang sama, cahaya ungu merah muncul di sisi lain. Sihua dan anggrek kupu-kupu melihat ke samping, tepat pada waktunya untuk melihat Zou Wei King menatap mereka dengan seringai jahat. Di atas kepalanya, gambar ilusi dari wanita naga iblis dengan cepat terbentuk. Terhadap reaksi Sihua dan anggrek kupu-kupu, Zou Wei King tidak bisa tidak memuji mereka dalam hati. Sebelumnya, tujuannya adalah untuk terus membombardir mereka dengan mutiara petir, memaksa mereka ke dalam keadaan bertahan, memberi Tianer waktu untuk melepaskan gerakan pamungkasnya. Namun, meskipun Sihua tidak dapat bereaksi tepat waktu, dia dapat dengan cepat melarikan diri dari jangkauan serangannya. Bahkan Zou Wei King sedikit iri dengan keterampilan yang dia gunakan. Meskipun Zou Wei King tidak memiliki keterampilan seperti itu, dia tahu bahwa keterampilan ini disebut perjalanan ruang waktu. Perbedaan terbesar antara itu dan bling adalah bahwa Spacetimate Travel tidak hanya dapat dikontrol, tetapi juga dapat menempuh jarak puluhan mil, tetapi juga dapat membawa orang melewatinya. Tentu saja, jumlah heavenly energy yang dikonsumsi oleh skill ini jauh lebih besar dibandingkan dengan skill bling. Namun, pengalaman pertempuran Zou Wei King sangat banyak. Melihat reaksi Sihua, dia sudah lama mempersiapkan sebuah skill. Selain itu, dia menggunakan skill atribut waktu. Pembalikan waktu. Semua orang menggunakan image collision, tapi itu seperti belalang yang mengintai jangkrik, tidak menyadari oriole di belakangnya. Lebih penting lagi, Zou Wei King bahkan tidak berhenti saat dia menggunakan segel peredam naga. Pada titik ini, formasi enam cahaya ilahi tertinggi Zou Wei King menunjukkan potensi penuhnya. Perbedaan terbesar antara formasi enam cahaya dewa utama dan formasi manipulasi enam keterampilan utama Long Sia adalah bahwa ia dapat menanamkan keterampilan pada masing-masing dari enam titik heksagram dan melalui resonansi dari formasi enam cahaya dewa utama, itu jauh lebih besar. Lebih cepat daripada guru Bet Surgawi biasa manapun. Untuk setiap Heavenly Batmaster yang menggunakan skill dengan Heavenly Skill Image, itu sangat melelahkan, bahkan jika itu hanya menggunakan Image Collision, karena sangat sulit untuk segera menindaklanjuti dengan skill berikutnya setelah menggunakannya. Kecuali tingkat kultivasi seseorang menembus ke tahap Raja Surgawi, barulah seseorang dapat menggunakannya dengan lebih mudah. Secara umum, hanya pembangkit tenaga Heavenly King Stage ke atas yang memiliki skill yang begitu kuat. Keempat petarung di depan mereka bisa dikatakan diberkati oleh Surga. Meskipun mereka hanya berada di tahap 6 atau 7 permata, mereka semua memiliki keterampilan yang sangat kuat. Namun, hanya Zoe King yang dapat terus menggunakan keterampilan gambar keterampilan Surgawi. Si Hua baru saja menggunakan satu, tetapi Zoe King telah memblokirnya. Jika dia ingin menggunakan yang kedua, tidak mungkin dia melakukannya dalam waktu sesingkat itu. Bahkan jika Butterfly Orchid juga bisa menggunakannya, pada saat ini, hanya satu orang yang bisa mengganggunya. Dalam situasi seperti itu, tidak peduli apakah itu Zoe King atau Tianer yang menggunakan keterampilan mereka, mereka pasti bisa mendapatkan keuntungan yang hampir tidak dapat diubah. Dapat dikatakan bahwa sejak awal, Si Hua dan Butterfly Orchid telah jatuh ke dalam perangkap Zoe King. Tentu saja, ini juga karena mereka tidak memahami formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi Zoe King, itulah sebabnya situasi seperti itu terjadi. Si Hua dan Butterfly Orchid bertukar pandang dalam waktu sesingkat mungkin. Kedua pikiran mereka terhubung, dan mereka paling mahir bertarung berpasangan. Meski sudah dirugikan, mereka masih bisa bereaksi dalam sekejap. Sosok Si Hua melintas dan dia sudah berada di belakang Butterfly Orchid. Kedua tangannya menekan punggung Butterfly Orchid. Segera, dengan tubuh mereka sebagai pusatnya, cahaya yang terdistorsi mulai berfluktuasi dengan keras. Mata Butterfly Orchid juga langsung cerah. Hantu kupu-kupu yang mempesona dan berwarna-warni hampir seketika muncul di atas kepalanya, tetapi dia tidak menggunakan metode bentrok gambar. Dengan sangat cepat, gambar kupu-kupu yang indah menjadi jelas. Teriakan yang jelas terdengar dari mulut Butterfly Orchid, dan peralatan konsolidasi putih di sekitar tubuhnya bersinar dengan cahaya putih tebal, berubah menjadi pilar cahaya yang menyatu menjadi gambar kupu-kupu besar di udara. Kupu-kupu itu awalnya berwarna biru muda, tetapi dengan pancaran cahaya, sayapnya menyala dengan titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Kupu-kupu Dewi Cahaya. Di dunia binatang surgawi, spesies kupu-kupu paling kuat, setingkat dengan wanita naga iblis, dengan satu kaki di panggung Dewa Surgawi. Meskipun ada kata cahaya di dalamnya, sebenarnya, Dewi Cahaya Kupu-kupu ini adalah binatang surgawi dengan atribut waktu. Dalam sekejap cahaya, sayapnya yang indah bersinar, dan cahaya redup yang terdistorsi mendarat di Zhou Wei King, yang sedang melepaskan wanita naga iblis. Pada saat itu, Zhou Wei King merasa seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi ilusi, dan dia mengutuk dalam hati. Tidak baik, ini adalah kandang waktu. Itu adalah kandang waktu, yang mampu memperlambat aliran waktu di sekitarnya. Dengan kata lain, segel peredam naga yang dia lepaskan akan jauh lebih lambat. Bukan karena Zhou Wei King tidak ingin menggunakan keterampilan gambar keterampilan untuk menghadapi keterampilan anggrek kupu-kupu, tetapi Dewi Cahaya Kupu-kupu miliknya terlalu cepat. Keterampilan yang sangat kuat, dan itu telah dilepaskan hanya dalam dua napas waktu. Tanpa pertanyaan, itu karena bantuan si Hua. Pasangan suami istri ini benar-benar dapat menghubungkan energi surgawi mereka bersama-sama, dan bahkan menggunakannya pada keterampilan yang sama pada saat yang sama, memanfaatkan atribut waktu untuk sangat mengurangi kecepatan pelepasan keterampilan. Ini jelas merupakan keterampilan rahasia dari Passion Valley. Sebagai salah satu dari lima tanah suci agung, bagaimana mereka bisa begitu mudah ditangani. Satu sangkar waktu telah menyebabkan segel peredam naga Zhou Wei King melambat, dan pada saat yang sama, keterampilan Tianir juga telah selesai. Malaikat bersayap enam di atas kepala Tianir mengepakkan sayapnya, dan cahaya kemasan menyebar seperti riak air, menyelimuti anggrek kupu-kupu dan si Hua. Anggrek kupu-kupu menarik nafas dalam-dalam, dan Dewi Cahaya Kupu-Kupu di atas kepalanya benar-benar terbang keluar, terjun ke laut kemasan. Adegan aneh terjadi. Teknik yang dilepaskan oleh Malaikat bersayap-bersayap enam tidak diragukan lagi sangat kuat. Namun, ketika Dewi Kupu-Kupu Radian bersentuhan dengan cahaya kemasan, semua cahaya kemasan mengalami perubahan yang aneh. Itu dengan keras melonjak ke udara, tetapi tidak dapat terbang menuju si Hua dan Butterfly Orchid. Tidak peduli apa efek dari skill, tidak peduli seberapa kuat itu, ketika tidak dapat digunakan pada lawannya, secara alami tidak dapat mengeluarkan potensi penuhnya. Namun, jelas bahwa meskipun anggrek kupu-kupu adalah pasangan suami-istri yang bekerja bersama, masih sangat sulit bagi mereka untuk berurusan dengan keterampilan Tianer. Ekspresi suami dan istri sangat serius, dan Dewi Cahaya Kupu-Kupu di udara juga meredup dengan cepat. Di sisi lain, malaikat bersayap enam di atas kepala Tianer masih bersinar dengan cahaya cemerlang. Cahaya ungu samar menyala di mata Tianer, dan pemandangan yang menyebabkan Butterfly Orchid dan si Hua terkejut muncul. Cahaya kemasan yang melesat ke langit menarik parabola aneh di udara dan kembali ke seraf bersayap enam. Pada saat berikutnya, itu memadat menjadi pedang cahaya kemasan di tangan serafim bersayap enam. Bagaimana itu mungkin? Mata si Hua dan Butterfly Orchid dipenuhi dengan keterkejutan. Berasal dari Great Saint Lens, mereka secara alami tahu bahwa skill yang Tianer gunakan saat ini adalah Heavenly King Stage dan di atas skill image control. Selain itu, itu adalah skill image control yang ofensif. Tidak hanya membutuhkan energi surgawi dalam jumlah besar untuk mempertahankan dan mempertahankannya, itu juga membutuhkan energi spiritual dalam jumlah besar untuk mengendalikannya. Kalau tidak, jika terjadi kesalahan, itu bisa mengakibatkan serangan balik. Tianer telah mengikuti Zhou Wei King untuk waktu yang lama, dan sebagian besar waktunya adalah Zhou Wei King yang bertarung, sementara dia terutama sebagai pendukung, penyembuh, dan buff, jarang menunjukkan kemampuan tempurnya yang sebenarnya. Bahkan Zhou Wei King baru saja menyadari bahwa kemampuan tempur individu Tian sebenarnya sangat kuat. Tidak heran dia membutuhkan waktu lama untuk membentuk malaikat bersayap enam. Pedang cahaya di tangan malaikat bersayap enam mengiris udara, dan aura dewa yang kuat menyebar dalam sekecap. Bahkan penonton di Zongtian Plaza bisa merasakannya dengan jelas. Namun, aura ilahi ini tidak hanya tidak membahayakan mereka, tetapi malah memberi mereka rasa penyegaran. Penonton manapun yang merasakan kehadiran aura ini tidak bisa menahan pandangan hormat di mata mereka. Beberapa yang lebih lemah bahkan berlutut dan menyembahnya. Bab 675 Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan dapat melihat lapisan cahaya emas redup yang berasal dari malaikat berkobar bersayap enam, menyelimuti seluruh alun-alun. Saat para penonton merasakan manfaat dari Divine Aura, sejumlah besar titik cahaya emas muncul dari Zongtian Plaza, berkumpul menuju malaikat berkobar bersayap enam di atas kepala Tianer. Di panggung VIP, sangguan Tian Xin mau tidak mau berdiri, berkata, ini adalah kekuatan iman. Senyum manis muncul di wajah Tianer, dan malaikat berkobar bersayap enam di atas kepalanya semakin kokoh. Saat titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyatu ke arahnya dari segala arah, itu meledak dengan cahaya emas tebal yang tidak dapat dilihat oleh siapapun secara langsung, dan aura ilahi tumbuh semakin kuat. Sebagai perbandingan, Dewi Cahaya Kupu-Kupu tampak pucat jika dibandingkan. Bila cahaya berkelebat, dan kupu-kupu Dewi Cahaya menghilang ke udara tipis. Begitu saja, itu hancur di udara. Sebenarnya, ketika kupu-kupu Dewi Cahaya menyerang Tianer, ia telah melepaskan skill pada Zhou Wei King, memblokir serangan Tianer, dan kekuatannya telah sangat berkurang. Namun, malaikat berkobar bersayap enam yang dilepaskan Tianer jauh lebih kuat dari yang dibayangkan siapapun. Akhirnya, malaikat berkobar bersayap enam terbang keluar, dan dalam sekejap, ia muncul di atas sihua dan anggrek kupu-kupu. Suara Tianer terdengar perlahan, akui kekalahan. Butterfly Orchid ingin mencoba lagi, tetapi dia menemukan bahwa sihua telah melepaskan tangannya, berjalan keluar dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Sambil menghela nafas, dia berkata, saya tidak pernah berharap bahwa Anda telah memahami kekuatan iman. Di alun-alun ini, Master Manik Surgawi manapun di bawah panggung Raja Surgawi tidak akan cocok untuk Anda. Bahkan pemilik set infinitum tanpa batas tidak akan bisa mengalahkanmu. Tianer berjalan perlahan ke depan, dan malaikat berkobar bersayap enam terbang ke belakang di belakangnya, seperti pengawalnya, berdiri di sana dengan tenang. Di sisi lain, Zhou Wei King juga berhasil menembus belenggu. Namun, dia tidak perlu lagi menggunakan segel peredam naga miliknya. Dia menang begitu saja, hati Zhou Wei King juga dipenuhi dengan kejutan. Melihat titik-titik emas di udara yang masih berkumpul menuju Tianer, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Tianer tersenyum manis pada Zhou Wei King, mengulurkan tangan kecilnya. Zhou Wei King maju selangkah, kembali ke sisinya dan memegang tangannya. Seketika, energi surgawi atribut cahaya yang sangat tebal melonjak dengan gila-gilaan ke tubuh Zhou Wei King. Zhou Wei King ketakutan, dan dia dengan cepat membentuk pusaran air sein energi yang besar dengan Tianer, menyerap energi dari atribut cahaya energi surgawi. Suara Tianer terdengar di telinga Zhou Wei King. Iman ilahi dan pelahap iblis berada pada level yang sama, dan keduanya adalah keterampilan terkuat dari atribut masing-masing. Saya hanya memahaminya setelah mengasingkan diri dengan Anda beberapa hari yang lalu. Bahkan ayah tidak mengerti keberadaan iman. Sederhananya, keyakinan bukanlah keterampilan, tetapi atribut tambahan dari atribut suci. Itu juga salah satu sifat pamungkas dari atribut suci. Fungsinya adalah setelah aura ilahi dilepaskan, siapapun yang memiliki hati yang penuh hormat dan pemujaan akan melepaskan kekuatan keyakinan, yang akan melebur ke dalam tubuh Master Permata Surgawi yang memiliki keyakinan ilahi, memperkuat keterampilan dan kekuatan mereka. Aura Suci Ketika Master Manik Surgawi yang memiliki keterampilan ini memiliki cukup banyak pemuja di sisinya, dia akan dapat memiliki persediaan energi Surgawi yang tidak terbatas. Kecuali jika kekuatan mengerikan yang jauh di atasnya digunakan untuk menghancurkannya secara instan, jika tidak, kekuatan keyakinan akan terus mendukungnya. Bahkan di Gunung Salju Surgawi, keyakinan ilahi belum muncul selama lebih dari seribu tahun. Siapa sangka Tianer akan benar-benar memahaminya. Malaikat berkobar bersayap enam yang dia lepaskan sejalan dengan kekuatan iman. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan keyakinan ilahi, dan itulah mengapa dia membutuhkan waktu yang lama. Di Plaza Zongtian, ada lebih dari satu juta penonton, semuanya terinfeksi oleh keyakinan ilahi, dan kekuatan keyakinan sangat besar. Apalagi si Hua dan Butterfly Orchid, dalam situasi seperti ini, bahkan jika mereka menambahkan Tian Feng dan Tian Ma, selama atribut penghancuran mereka tidak dapat membunuh Tianer, mereka masih akan kalah tanpa pertanyaan. Zhou Weiking belum pernah merasakan Saint Energy berkumpul secepat ini sebelumnya. Pada saat ini, ketika kekuatan iman yang sangat besar berkumpul, melalui pusaran air Saint Energy yang besar yang dia dan Tian, R ciptakan bersama, tetes demi tetes Saint Energy terus menerus menetes. Selanjutnya, setiap tetes Saint Energy secara otomatis akan terpisah dan mengalir ke tubuh mereka. Sejumlah besar Saint Energy yang telah mereka habiskan sebelumnya pulih dengan cepat dalam proses ini. Kekuatan keyakinan yang kuat menyebabkan tubuh Zhou Weiking dan Tianer ditutupi lapisan cahaya emas redup. Iman ilahi hanya efektif pada mereka yang berkemauan lemah. Lebih tepatnya, mereka yang bukan Jewel Masters atau Heavenly Beasts. Untuk digunakan dalam pertemuan besar seperti itu, itu adalah sesuatu yang biasanya tidak mereka temui. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Di bawah pengaruh keyakinan ilahi, setiap warga negara yang telah memperoleh keyakinan tidak hanya tidak akan terpengaruh, tetapi malah dibersihkan dari ketidak murnian oleh keyakinan ilahi, membawa manfaat besar bagi tubuh mereka. Inilah perbedaan antara atribut ilahi dan atribut iblis. Skill terkuat dari atribut iblis, skill defor, adalah eksistensi yang merugikan orang lain untuk keuntungannya sendiri. Namun, keyakinan ilahi dari atribut ilahi ini sebenarnya bermanfaat bagi keduanya. Itu jauh lebih mudah untuk diterima. Saat tubuh warga semakin nyaman, keyakinan mereka juga semakin taat. Energi Saint Zhou Wei King dan Tianer dengan cepat menembus seratus tetes. Sangguan Long Yin melihat ke arah panggung VIP, di mana alis sangguan Tian Xin berkerut. Meskipun kekuatan iman ini adalah hal yang baik bagi warga. Namun, itu tidak menguntungkan bagi pemerintahan kekaisaran Song Tian. Lagi pula, jika warganya benar-benar mendapatkan keyakinan yang kuat di gunung salju surgawi, itu akan menjadi faktor yang tidak stabil. Sangguan Tian Xin menganggup kesangguan Long Yin dan yang terakhir segera mengerti, berkata dengan sungguh-sungguh, tim pertempuran busur surgawi telah mengalahkan tim pertempuran Baopo, memasuki empat besar. Pertarungan ini sekarang berakhir. Suaranya dalam dan tebal, menyebabkan Zoe King dan Tianer yang berada dalam keadaan misterius itu terbangun dengan kaget. Keduanya bertukar pandang, agak tak berdaya. Menganggup kebuterfly Orchid dan Sihua, mereka melompat dari panggung. Tianer tidak punya pilihan selain mengingat malaikat bersayap enam di udara. Tentu saja, prosesnya jauh lebih lambat. Semakin banyak iman yang bisa mereka serap, semakin banyak sein energy yang bisa mereka padatkan. Secara alami, mereka tidak bisa menyianyiakan kesempatan yang begitu bagus. Pada saat mereka tidak punya pilihan selain mengakhiri skill, pusaran kecil sein energy di tubuh mereka jauh lebih besar dari sebelumnya. Ada lebih dari 200 tetes sein energy yang beredar di dalamnya. Bab 676 Kejutan yang tidak terduga, ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Zoe King tidak mengharapkan ini, begitu pula Tianer. Kemungkinan atribut ilahi mengaktifkan status iman sama rendahnya dengan atribut iblis yang mengaktifkan skill Defor. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa untuk atribut iblis untuk mengaktifkan skill Defor, itu harus bawaan. Adapun status iman ilahi, itu harus dipahami setelah lahir. Jika bukan karena sein energy, mungkin Tianer tidak akan pernah bisa memahami misteri status keyakinan. Namun, dia berhasil. Dari sudut pandang praktis, status keyakinan ilahi sebenarnya tidak berguna seperti keterampilan melahap. Namun, dalam kondisi tertentu, status keyakinan ilahi sebenarnya jauh lebih menakutkan daripada skill Defor. Pada saat ini, Zhou Wei King dan Tianer masing-masing tidak hanya memperoleh lebih dari 200 tetes sein energy, bahkan energi surgawi di tubuh mereka telah meningkat pesat. Energi surgawi Zhou Wei King telah mencapai tingkat 25. Meskipun sudah beberapa lama, dia masih jauh dari level 26. Namun, dalam waktu sesingkat itu, dia sudah menunjukkan tanda-tanda akan menerobos lagi. Situasi Tianer mirip dengan Zhou Wei King. Karena dia adalah orang yang telah mengaktifkan status keyakinan ilahi, energi surgawinya telah meningkat pesat, dan tahap pertamanya dari tahap tujuh permata juga telah mencapai puncaknya dalam waktu yang singkat. Namun, pada titik ini, mereka benar-benar tidak dapat melanjutkan seperti ini. Meskipun energi keyakinan dari status keyakinan ilahi dapat dengan mudah diubah melalui keahlian melahap dan pusaran air sein energy, tubuh mereka sudah terisi penuh dengan energi keyakinan. Jika mereka terus seperti ini, itu akan memiliki efek negatif. Ayo kembali. Meskipun pertarungan delapan besar belum berakhir, Zhou Wei King sudah tidak sabar. Baik dia dan Tian Er harus mulai berkultivasi sesegera mungkin, untuk benar-benar mengubah semua energi yang baru saja mereka serap menjadi energi mereka sendiri. Pada saat itu, status-status-status status iman ilahi akan digunakan sepenuhnya. Tian, Er memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang situasinya daripada Zhou Wei King, dan dia mengangguk tanpa ragu. Bahkan sebelum sisa pertarungan dimulai, anggota tim pertempuran busur surgawi diam-diam meninggalkan rumah peristirahatan, kembali ke penginapan. Begitu mereka kembali ke penginapan, Zhou Wei King menarik Tian Er ke kamar mereka. Crow, Makun dan dua lainnya berkumpul bersama. Sebelumnya, di Zhong Tian Plaza, apa yang terjadi? Siapa di antara kalian yang tahu? Makun bertanya dengan rasa ingin tahu. Di antara mereka berempat, Yun Li pasti yang paling berpengetahuan, jadi tiga tatapan lainnya tertuju padanya. Yun Li tersenyum pahit, jangan lihat aku. Akan aneh jika aku tahu apa yang sedang terjadi. Zhou Wei King adalah seorang cabul, begitu pula istrinya. Di masa lalu, saya mengira Lady Tian Er hanyalah seorang pendukung, tetapi hari ini saya akhirnya tahu bahwa kekuatan tempurnya sebenarnya berada pada level seperti itu. Dari kelihatannya, bahkan Zhou Wei King tidak bisa dibandingkan dengannya. Crow mengangguk setuju dan berkata, baru saja, cahaya kemasan itu sepertinya berasal dari seluruh Song Tian Plaza. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Saya khawatir hanya mereka yang berasal dari tanah suci yang bisa mengerti. Makun terkekeh dan berkata, tidak peduli apa, istri bos kita kuat. Itu hal yang baik, hal yang sangat baik. Kami dianggap telah memasuki babak semifinal dan akan segera dapat naik ke pulau Heavenly Bed. Saya benar-benar ingin pergi dan melihat-lihat. Crow, bukankah kamu mengatakan bahwa ada banyak hal baik di sana? Kali ini, kami memenangkan banyak uang. Jika Anda menginginkan sesuatu nanti, suami Anda akan membelinya untuk Anda. Suasana di sekitar tim pertempuran busur surgawi santai dan tanpa beban. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa ketika mereka pergi, anggota tim pertempuran dan Dun juga pergi dengan diam-diam. Ada satu hal yang benar tentang Makun. Hanya orang-orang dari Great Saint Lance yang dapat mengenali apa keterampilan Tianer. Zhou Weiking dan Tianer duduk bersilah saling berhadapan, telapak tangan mereka saling menempel. Usaran air Saint Energy yang besar sudah menjadi bagian penting dari kultivasi mereka. Tidak peduli bagaimana mereka berkultivasi, dengan kehadiran pusaran air Saint Energy yang besar, mereka akan dapat mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Energi surgawi di tubuh mereka beredar dengan gila-gilaan, dan di bawah kendali Zhou Weiking dan Tianer, energi surgawi mereka membentuk sistem mereka sendiri. Pada saat yang sama, ketidakmurnian dalam energi surgawi mereka dilucuti oleh pusaran air Saint Energy yang besar, menghilang ke dalam pusaran air Saint Energy yang besar. Pusaran air Saint Energy kecil mereka sendiri juga berputar dengan cepat. Dengan dukungan lebih dari 200 tetes Saint Energy, kecepatan putaran pusaran air Saint Energy kecil mereka jelas jauh lebih cepat dari sebelumnya. Meskipun mereka masih tidak dapat membentuk siklus untuk menghasilkan energi suci mereka sendiri, tetapi ketika pusaran kecil energi suci tumbuh lebih besar, energi surgawi, tulang, pembulu darah, organ dalam, dan cahaya putih keperakan di sekitar mereka juga tumbuh lebih kuat. Meskipun tubuhnya telah dimodifikasi oleh transformasi naga harimau, dia masih dapat dengan jelas merasakan bahwa Saint Energy masih memodifikasi tubuhnya. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya Saint Energy itu. 25 pusaran energi di titik akupuntur kematian Zhou Wei King berputar dengan gila-gilaan, begitu cepat sehingga hampir tidak mungkin menggunakan penglihatan batin untuk mengetahui frekuensi putarannya. Transformasi naga harimau telah diaktifkan secara otomatis, dan sayap besar menyebar di belakang punggungnya, melahap semua energi di udara dengan gila-gilaan. Dibandingkan dengan kecepatan Zhou Wei King, pihak Tianer jauh lebih stabil. Dengan kemampuan keyakinan ilahi, apa yang dilakukan Tianer sekarang adalah menyesuaikan energi iman yang sale untuk menyehatkan tubuhnya. Dibandingkan dengan Zhou Wei King, fisiknya jauh lebih lemah. Tentu saja, itu hanya dibandingkan dengan Zhou Wei King. Mungkin hanya transformasi naga harimau Zhou Wei King yang berani mengatakan bahwa fisiknya lebih kuat daripada harimau roh surgawi ilahi. Tianer sudah memahami ini ketika dia memahami kemampuan keyakinan ilahi. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dengan atribut ilahinya, selama dia menggunakan energi iman untuk memelihara tubuhnya, maka di masa depan, ketika dia berkultivasi, kemacetan yang akan dihadapi oleh guru manik surgawi biasa akan jauh lebih kecil untuknya. Dengan demikian, dibandingkan dengan Zhou Wei King, Tianer tidak terburu-buru untuk menerobos. Meskipun teknik dewa abadi Zhou Wei King sangat menyimpang, dan telah menyebabkan dia terus-menerus berada di ambang kematian. Namun, teknik dewa abadi juga memunculkan kemauan dan meridian Zhou Wei King yang kuat. Meskipun Zhou Wei King hanya berada pada tingkat kultivasi enam permata, fondasinya sangat stabil, dan dia tidak perlu mengkhawatirkan daya tahan tubuhnya saat menerobos. Teknik dewa abadi Zhou Wei King dibagi menjadi empat tahap, dan dia telah mencapai tahap akhir dari tahap ketiga. Di antara empat tahap, tahap ketiga memiliki titik akupuntur kematian paling banyak, total empat belas, semuanya di sekitar dada dan perut. Saat ini, dia hanya kekurangan dua lagi, dan dia akan mampu menembus ke tahap ketiga. Hanya dengan begitu dia bisa memasuki tahap terakhir, titik akupuntur kematian ke sembilan. Asterisk puff asterisk suara lembut, dan seluruh tubuh Zhou Wei King bergidik. Tianer dapat dengan jelas merasakan perubahan pada tubuh Zhou Wei King. Dia telah menerobos. Pada saat itu, pemahaman diam-diam Tianer dan Zhou Wei King ditampilkan sepenuhnya. Dia langsung menghentikan kultivasinya, menuangkan semua energi surgawinya ke dalam pusaran air sein energi yang besar, memberikan kendali penuh kepada Zhou Wei King. Titik akupuntur kematian ke tiga belas dada dan perut, titik akupuntur Zhang Men. Posisi, garis midaksi lari, depan tulang rusuk pertama yang mengambang. Saat menekuk siku, letaknya di ujung siku. Jenis meridian, meridian hati Juyin dari kaki, meridian Juyin, meridian Juyin, meridian Juyin, meridian hati. Setelah dipukul, akan berdampak pada hati atau limpa, mematahkan diafragma, menghalangi aliran darah dan merusak energi vital. Titik akupuntur Zhang Men adalah titik akupuntur kematian yang sangat penting. Jika dipukul, itu berarti kematian. Mematahkan tulang rusuk yang dimiliki oleh titik akupuntur Zhang Men dapat langsung menembus hati. Titik akupuntur Zhang Men di kedua sisi tubuh Zhou Wei King dibuka pada waktu yang hampir bersamaan, dan pada saat itu, seluruh ruangan menyala dengan cahaya putih perak tebal. Pusaran air sein energi besar yang awalnya ada di tangan Zhou Wei King dan Tian tiba-tiba muncul dari udara tipis, dan pusaran air putih perak besar berputar dengan keras di antara mereka berdua. Pusaran air sein energi kecil milik Zhou Wei King juga berputar dengan cepat. Seluruh tubuhnya, termasuk sayap di punggungnya, menjadi putih keperakan. Gemetar Zhou Wei King hanya berlangsung selama tiga napas waktu sebelum berhenti, dan ekspresi wajahnya kembali normal. Samar-samar, orang bisa melihat bahwa semua titik akupuntur kematian yang terbuka di tubuhnya memiliki pusaran energi kecil, menyebabkan sein energi di udara berputar dengan cepat. Pada saat yang sama, pusaran air energi ini juga untuk sementara berwarna putih keperakan. Titik akupuntur Zhang Men yang baru ditambahkan di kiri dan kanannya telah membentuk pusaran air dalam waktu singkat, dan gemah energi surgawi yang berasal dari tubuh Zhou Wei King semakin kuat. Begitu cepat, dia telah menembus teknik dewa abadi, dan tingkat kultifasinya telah meningkat lebih jauh. Di masa lalu, Zhou Wei King tidak akan pernah berani membayangkan hal seperti itu. Rasa sakit menerobos hanya berlangsung untuk waktu yang singkat, dan titik akupuntur Zhang Men telah menyelesaikan revolusi mereka. Ini semua berkat Saint Energy. Dengan setiap titik akupuntur kematian tambahan dibuka, energi surgawi Zhou Wei King akan mengalir lebih lancar, dan semua pusaran energi di titik akupuntur kematiannya juga akan sedikit berubah. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi surgawinya telah meningkat secara eksplosif, cahaya putih keperakan di semua pusaran energi juga semakin kuat. Karena alasan ini, pusaran kecil Saint Energy miliknya juga telah dilemahkan oleh 100 tetes Saint Energy. Menyadari hal ini, Zhou Wei King tidak terkejut, melainkan sangat gembira. Dia tahu bahwa ini adalah hal yang baik baginya. Dengan Saint Energy menyatu ke dalam teknik dewa abadi, itu berarti bahwa energi Saint akan dapat membantu kultivasi teknik dewa abadi di masa depan, dan itu akan memungkinkan kecepatan kultivasi energi surgawi meningkat. Jika memungkinkan, dia bahkan rela memasukkan semua Saint Energy-nya ke dalam titik akupuntur kematian itu. Tentu saja, itu tidak mungkin. Dengan sedikit usaha, Zhou Wei King menemukan bahwa dia tidak dapat melakukannya. Setelah dia mendapatkan Saint Energy, ini adalah kedua kalinya energi surgawinya berhasil menembus. Sebelumnya, dia dan Tianer hanya memiliki sedikit Saint Energy. Kali ini, dengan lebih dari 100 tetes, dia memiliki perasaan yang benar-benar baru. Zhou Wei King mencoba beberapa kali lagi sebelum akhirnya menemukan jawabannya. Jika dia ingin memadukan Saint Energy ke dalam pusaran energi deat acupanture poin miliknya, dia hanya bisa melakukannya ketika energi langitnya telah menembus, dan teknik dewa abadi miliknya telah meningkat lebih jauh. Bab 677. Kali ini, dia telah memasukkan 100 tetes Saint Energy ke dalam teknik dewa abadi, seberapa jauh dia dari terobosan berikutnya. Pada saat yang sama, jumlah Saint Energy yang dia butuhkan akan lebih besar lagi. Pengalaman ini juga memberi Zhou Wei King inspirasi yang tiba-tiba. Saat dia menyerap lebih banyak Saint Energy, Saint Energy atribute di Heavenly Energinya juga akan tumbuh semakin tebal. Mungkin ini tidak akan meningkatkan tingkat kultifasinya secara keseluruhan, tetapi dengan jumlah energi surgawi yang sama, jika dia memasukkannya dengan energi suci, kekuatan kahliannya akan sangat meningkat. Mengambil nafas dalam-dalam, Zhou Wei King perlahan membuka matanya, dan melihat Tianer menatapnya dengan ekspresi khawatir. Bagaimana itu? Tanya Tianer. Zhou Wei King tersenyum dan berkata, selesai. Saint Energy ini benar-benar sesuatu yang tidak dapat saya tinggalkan. Dengan ini, ketika saya mengolah teknik Dewa Abadi saya, saya tidak akan bertemu dengan bahaya sama sekali. Saya telah menembus tahap ke-26. Hanya satu tahap lagi, dan saya akan dapat menyelesaikan tahap ketiga dari teknik Dewa Abadi. Pada saat itu, meskipun saya tidak akan dapat menembus tahap tujuh permata, kekuatan saya secara keseluruhan harus ditingkatkan sekali lagi. Karena itu, Zhou Wei King memberi tahu Tianer semua yang telah dia pelajari selama terobosannya. Meskipun Tianer tidak mengolah teknik Dewa Abadi, Zhou Wei King percaya bahwa ketika dia menerobos, dia pasti akan berada dalam situasi yang sama dengannya. Ini adalah keuntungan dari memiliki lebih banyak Saint Energy. Tianer mendengarkan cerita Zhou Wei King dengan saksama. Keduanya berkultivasi bersama, dan keduanya memiliki sumber pusaran air Saint Energy yang sama. Ini adalah salah satu manfaat untuk dapat berbagi pemikiran dan pemahaman mereka. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi mereka untuk memahami Saint Energy. Beberapa hari sebelum final turnamen Heavenly Bed, Zhou Wei King dan Tianer menghabiskan sebagian besar waktu mereka berkultivasi di kamar mereka. Jika sebelumnya, mereka tidak akan bekerja keras. Namun, misteri Saint Energy terlalu memikat, menyebabkan mereka menjadi lebih pekerja keras. Dua hari kemudian, energi surgawi Tianer juga menembus ke tahap 29. Seperti yang diharapkan Zhou Wei King, ketika dia menerobos, ada juga 100 tetes Saint Energy yang dimasukkan ke dalam Heavenly Energinya. Di Tianer, efek Saint Energy bahkan lebih jelas. Meskipun kedua tingkat kultivasi mereka hanya meningkat satu tahap, kekuatan mereka secara keseluruhan telah meningkat secara signifikan. Pulau Manik Surgawi Pagi-pagi sekali, petugas dari Heavenly Bed Island yang bertugas menyambut para tamu sudah menyelesaikan persiapannya. Kali ini, sebenarnya ada dua kuda hitam di empat besar. Selain tim pertempuran Busur Langit, yang lainnya adalah tim pertempuran Hualuo. Kekaisaran Hualuo tidak jauh lebih besar dari Kekaisaran Tiangong. Alasan mengapa tim mereka bisa masuk final sangat berbeda dengan Kerajaan Tiangong. Itu karena keberuntungan mereka terlalu bagus. Sepanjang jalan, mereka tidak bertemu satu tim yang kuat. Menambah fakta bahwa tim Kekaisaran Hualuo ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, mereka akhirnya berhasil berjuang untuk mencapai posisi empat besar, menjadi tim yang paling beruntung. Namun, dari empat tim pertempuran Great Saint Lance tradisional, hanya tim pertempuran Zhong Tian dan tim pertempuran Wanshu yang telah memasuki final. Alasan utama untuk hasil seperti itu adalah keberadaan tim pertempuran Busur Surgawi. Mulut Makun terpaku pada Heavenly Bet sepanjang perjalanan. Memang, ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan yang begitu spektakuler. Sebagai seorang pemuda, akan aneh jika dia tidak terkejut. Sebagai perbandingan, reaksi Yun Li jauh lebih baik, tetapi keterkejutan di matanya tidak bisa disembunyikan. Dibandingkan dengan yang lain, Yun Li memiliki masalah lain yang harus diperhatikan dalam perjalanan ke pulau Heavenly Bet ini. Itu untuk mengunjungi guru Little Miss Moodle, Master Peralatan Konsolidasi Sing Tianyi yang terkenal. Hanya dengan mendapatkan persetujuan dari Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Dewa ini, dia dapat benar-benar bersama Little Miss Moodle. Pulau Manik Surgawi seperti biasa, dan Zoe King sangat akrab dengan tempat ini. Dibawah bimbingan para petugas, mereka secara kebetulan dibawa ke tempat yang sama di mana tim pertempuran Fei Li tinggal terakhir kali mereka berada di sini. Mungkin ini adalah pengaturan yang disengaja oleh Heavenly Bet Island. Begitu mereka melangkah ke pulau Manik Surgawi, Zoe King tidak lagi berminat untuk berkultivasi. Tianer, yang telah berada di sisinya sepanjang waktu, dapat dengan jelas merasakan urgensi di dalam hatinya. Dan keinginan ini jelas karena sebuah nama, Sangguan Binger. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama tiga tahun, dan mereka akhirnya bertemu lagi. Bagaimana mungkin Zoe King tidak cemas? Setelah menetap, Zoe King memimpin kelompok itu langsung ke pavilion peralatan konsolidasi pulau Manik Surgawi. Jelas bahwa ini adalah tempat yang diminati semua orang. Kamu bisa masuk dan melihatnya. Selama kamu punya cukup uang, kamu bisa membeli apapun yang kamu mau. Yun Li, tempat yang ingin kamu tuju ada di tingkat atas. Apakah Anda tahu cara naik? Zoe King menoleh ke Yun Li. Yun Li mengangguk. Kali ini, dia datang dengan persiapan penuh. Little Miss Moodle telah memberitahunya berkali-kali tentang Heavenly Bad Island dan dia bahkan memiliki pelakat perintah di tangannya. Melihat Yun Li yang gugup, Zoe King tertawa terbahak-bahak dan berkata, tidak ada yang perlu ditakuti. Tiga master peralatan konsolidasi tier dewa mudah diajak bicara. Bakat Anda tidak lebih buruk dari mereka dan Anda pasti akan berhasil. Semua yang terbaik. Yun Li mengangguk. Mustahil baginya untuk tidak gugup, tetapi ini adalah sesuatu yang harus dia lalui. Setelah menyapa semua orang, dia dengan tegas menaiki tangga ke tingkat tertinggi pavilion peralatan konsolidasi. Kamu juga harus pergi. Melihat Yun Li pergi, Tianer menoleh ke Zoe King dan berkata dengan lembut. Zoe King menoleh untuk menatapnya, sedikit rasa malu di matanya. Namun, dia tidak berusaha menyembunyikan pikirannya. Tianer, aku. Tianer terkikik dan berkata, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda pikir saya tidak tahu betapa berubah-ubahnya Anda? Ayolah, sudah lama sekali aku tidak melihat Bing Er, apa menurutmu aku bisa menghentikanmu? Bahkan jika aku bisa menghentikanmu kali ini, bisakah aku menghentikanmu selamanya? Karena aku tidak bisa, kenapa aku tidak melepaskanmu saja, agar semua orang tidak merasa tidak nyaman? Ayolah, selama kamu tidak pernah kembali, tidak apa-apa. Melihat senyum tipis di wajah Tianer, Zoe King maju selangkah, memberinya pelukan. Di depan semua orang, dia mencium bibirnya dengan keras sebelum berbalik untuk pergi. Melihat kepergiannya, merasakan kehangatan di bibirnya, senyum di wajah Tianer tidak hilang, malah semakin lebar. Mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak cemburu. Lagi pula, Tianer sangat jelas tentang betapa pentingnya sangguan Bing Er di hati Zoe King. Namun, jadi bagaimana jika dia cemburu? Dia tidak akan bisa menghentikannya. Namun, Tianer memiliki cara berpikirnya sendiri. Sama seperti bagaimana dia menyukai sangguan Bing Er, dia juga tidak bisa meninggalkannya kan? Meskipun Tianer biasanya orang yang riang, dalam hal perasaan, dia lebih sensitif dari orang lain. Dia bisa merasakan bahwa perasaan Zoe King untuknya tidak kurang dari perasaan sangguan Bing Er, dan itu sudah lebih dari cukup. Keluar dari pavilion peralatan konsolidasi, Zoe King menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar terang. Saat ini, perasaannya tak terlukiskan. Jika dia tidak diizinkan untuk melihat Bing Er, dia pasti akan menjadi gila. Bing Er, Bing Er, kamu di mana? Zoe King melangkah keluar dari consolidating equipment pavilion, menuju Heaven's Expansive Palace. Tanpa pertanyaan, Bing Er seharusnya ada di sana, dan jika mereka tidak membiarkannya masuk, dia hanya akan berteriak keras seperti terakhir kali. Dia tidak percaya bahwa Bing Er tidak akan mendengarnya. Sangat cepat, dia mencapai istana hamparan surga. Namun, sebelum dia bisa masuk, dia dihentikan oleh penjaga istana hamparan surga. Berhenti di sana. Saya ingin melihat sangguan Bing Er. Zoe King menekan ketidaksabaran di dalam hatinya, tapi ekspresinya jelas tidak bersahabat. Tepat pada saat itu, sebuah suara rendah terdengar, apakah menurutmu aku akan membiarkanmu melihatnya hanya karena kamu berkata begitu? Zoe King, pukul aku dulu sebelum kamu berbicara. Sosok tinggi Zhan Lingtian muncul tanpa suara dari istana hamparan surga di selimuti awan. Dibandingkan dengan yang terakhir kali, ekspresinya bahkan lebih jelek, dan tatapannya yang sedingin es mendekati pertama kali Zoe King bertemu dengannya. Bro Zhan, tolong jangan mempersulit saya. Suasana hati saya sedang tidak baik sekarang, dan saya ingin melihat Bing Er. Jika itu adalah Zoe King yang biasa, dia pasti tidak akan menggunakan nada yang begitu keras. Namun, dia sangat merindukan Bing Er sekarang. Wanita yang dicintainya begitu dekat dengannya, namun dia tidak bisa melihatnya. Sudah tiga tahun, suasana hatinya saat ini sangat buruk sehingga dia bisa meledak kapan saja. Tubuh Zhan Lingtian bersinar dengan cahaya emas gelap, dan tombak ilahi terang gelap muncul di tangannya. Permusuhan yang kental muncul di matanya saat dia berkata, aku tidak peduli bagaimana suasana hatimu, tapi apakah menurutmu aku sedang dalam suasana hati yang baik? Kamu pikir kamu siapa? Memiliki bantuan Nona Bing Er tidak cukup? Anda benar-benar berani memprovokasi Fei, Er, dan bahkan Nona Sue, Er. Anda harus tahu bagaimana perasaan saya tentang Sue, Er, dan saya sudah lama menunggu kesempatan ini. Jika Anda ingin melihat Nona Bing Er, Anda harus mengalahkan saya terlebih dahulu. Zhou Weiking menatap Zhan Lingtian, dan auranya langsung menjadi ganas. Di matanya, cahaya merah redup menyala, dan auranya naik secara eksplosif. Tekanan garis keturunan yang kuat menyebabkan para penjaga di sekitarnya menjadi pucat ketakutan, dan mereka semua tanpa sadar terhuyung mundur. Bahkan Zhan Lingtian ketakutan oleh ledakan aura yang tiba-tiba dari Zhou Weiking, dan wajahnya sedikit berubah. Setelah beberapa tahun, Zhou Weiking saat ini bukan lagi Zhou Weiking di masa lalu. Zhan Lingtian juga telah berlatih keras beberapa tahun ini, dan tingkat kultivasinya telah meningkat secara signifikan. Namun, peningkatan Zhou Weiking bahkan lebih besar. Kalau begitu, kakak Zhan, jangan salahkan aku karena bertangan besi. Belum lagi Zhan Lingtian, bahkan jika ada pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi yang menghalangi di depannya, Zhou Weiking tidak akan ragu untuk menyerang. Di dalam hatinya, bola api menyala, dan blok Zhan Lingtian tidak diragukan lagi telah menyebabkan bola api ini meledak. Cahaya emas gelap tebal melintas di sekitar tubuh Zhou Weiking, dan palu kekuatan Dewa Ganda muncul di tangan Zhou Weiking hampir seketika. Set legendaris, Head Ground No Handle menyelimutinya, dan dalam sekejap, dia menyerbu ke arah Zhan Lingtian tanpa gerakan mewah. Dalam waktu sesingkat mungkin, dia bahkan melepaskan transformasi naga harimau. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa setelah transformasi naga harimau, matanya yang awalnya berwarna ungu sekarang memiliki sedikit rasa haus darah. Bab 678 Secara alami, Zhan Lingtian tidak takut pada Zhou Weiking. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Dia membenci Zhou Weiking, membencinya karena telah mencuri hati Sue R. Belum lama ini, begitu sangguan Sue R kembali ke pulau Heavenly Bed, Zhan Lingtian merasakan ada yang tidak beres. Itu karena dia telah melihat ekspresi lembut di wajahnya. Terlebih lagi, ketika dia berbicara dengan Fei R, wajahnya dipenuhi dengan rasa malu seorang gadis muda. Tanpa pertanyaan, rasa malu itu bukan karena dia. Imajinasi Zhan Lingtian tidak buruk, dan dia juga orang yang cerdas. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki posisi setinggi itu di Heaven's Expansive Palace. Setelah menyelidiki dan menyelidiki, dia telah menerima berita yang mengejutkan. Zhou Weiking, itu Zhou Weiking lagi. Dia benar-benar memiliki hubungan yang ambigu dengan Fei R dan Sue R. Sejak saat itu, kebencian dan kemarahan di hati Zhan Lingtian membara. Beberapa hari yang lalu, ketika Zhou Weiking melangkah ke pulau Heavenly Bed, dia sudah ingin mencari masalah dengannya. Namun, karena kemunculan tiba-tiba sangguan Tian Yu, dia tidak berhasil. Hari ini, dia telah meramalkan bahwa Zhou Weiking akan datang ke Istana Hamparan Surga dan telah lama menunggu di sini. Dia ingin mengalahkannya untuk membuktikan bahwa dia lebih kuat darinya. Dia tidak bisa menerima itu. Sejak muda, dia selalu menyukai sangguan Sue R. Meskipun sangguan bersaudara terlihat persis sama, di hati Zhan Lingtian, hanya ada Sue R. Bertahun-tahun ini, alasan mengapa dia bekerja sangat keras dalam kultifasinya, berjuang untuk posisi yang lebih tinggi di Istana Hamparan Surga, sebagian besar karena sangguan Sue R. Namun, melihat wanita kesayangannya akan direnggut oleh orang lain, bagaimana mungkin dia tidak marah. Zhou Weiking, dengan penampilannya, bagaimana dia bisa layak untuk Sue R. Terlebih lagi, dia sudah memiliki Nona Bing Er. Terhadap kesetiaan Zhou Weiking, Zhan Lingtian sangat tidak senang. Dengan demikian, hari ini, dia telah membuat semua persiapan yang diperlukan untuk sepenuhnya mengalahkan Zhou Weiking, sehingga dia tidak memiliki wajah untuk tetap berada di Pulau Permata Surgawi. Kedua pria itu, yang hampir meledak karena perasaan mereka, bertabrakan saat ini, menciptakan percikan api yang menyilaukan. Gerakan Zhan Lingtian sangat cepat. Menghadapi serbuan Zhou Weiking, Light Dark Divine Spear di tangannya langsung menembus ke depan, sama sekali mengabaikan palu kembar Zhou Weiking. Mengandalkan panjang tombak, dia menusuk ke arah tenggorokan Zhou Weiking. Atribut cahaya dan kegelapan yang tebal meledak dalam sekejap, dan dua atribut yang berlawanan menimbulkan kekuatan getaran yang kuat. Gema energi yang menakutkan meledak dari tombak ilahi terang gelap, dengan paksa menyerang palu legendaris ganda Zhou Weiking. Memang, tingkat kultifasi Zhan Lingtian sudah berada di tahap 8 permata. Ketika dia telah melepaskan tombak ilahi terang gelap sebelumnya, permata surgawinya telah memberitahu Zhou Weiking tentang tingkat kultifasinya. Demikian pula, Zhou Weiking tidak mengubah posisinya, menggunakan skill bling hampir secara instan. Palu kembarnya terus menghantam, tetapi di bawah pengaruh skill bling, tubuhnya tiba-tiba muncul di sisi Zhan Lingtian. Pada saat yang sama, tombak ilahi terang gelap berayun secara horizontal, dan tubuh Zhan Lingtian memindahkan 3 chi ke samping tanpa peringatan apapun. Tombak ilahi terang gelap di tangannya seperti cambuk, menghantam dengan kejam kepalu Zhou Weiking. Sebuah ledakan besar terdengar, dan hampir seluruh Heavenly Bad Island dapat mendengar ledakan dahsyat itu. Dua atribut yang berlawanan dari tombak ilahi terang gelap Zhan Lingtian meledak tanpa syarat. Pada saat yang sama, palu legendaris ganda Zhou Weiking juga meledak dengan kekuatan yang menakutkan di bawah transformasi naga harimau. Di tengah ledakan dahsyat itu, tubuh Zhan Lingtian terlempar ke belakang secara horizontal. Pada saat yang sama, Zhou Weiking juga tidak mudah. Palu legendaris ganda miliknya bersinar dengan cahaya emas dan hitam, dan saat dia terhuyung mundur tiga langkah, dia tidak punya pilihan selain mengedarkan energi langitnya untuk menghilangkan atribut cahaya dan kegelapan yang menakutkan. Dalam hal kekuatan penghancur, atribut terang dan kegelapan digabungkan bersama memiliki kekuatan ledakan yang jauh di atas atribut Sein manapun. Ini juga salah satu kekuatan terbesar Zhan Lingtian. Setelah bertahun-tahun tenggelam, dia sudah bisa menggunakan kedua atribut ini dalam pertempuran seolah-olah itu adalah anggota tubuhnya sendiri. Ketika dua atribut yang menakutkan bergabung bersama, itu lebih dari cukup untuk menghancurkan pertahanan apapun pada level yang sama. Sayangnya, lawannya hari ini adalah Zhou Weiking. Tingkat budidaya energi surgawi Zhou Weiking jauh di bawah Zhan Lingtian, tetapi dalam hal kekuatan, bahkan dua Zhan Lingtian tidak akan cocok untuknya. Dengan lima buah set legendaris, Head Ground No Handle, kekuatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Seiring dengan masuknya energi surgawi, bahkan pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi tidak akan berani membiarkannya memukul mereka dengan mudah. Dengan demikian, Zhan Lingtian dikirim terbang ke samping, sementara Zhou Weiking juga diserang oleh dua atribut yang berlawanan dari tombak ilahi terang gelap. Ini adalah serangan murni dari kombinasi atribut dan energi surgawi. Namun, tidak peduli seberapa keras gema energi dari atribut terang dan kegelapan, ketika mereka bertemu dengan sein energi di tubuh Zhou Weiking, mereka meleleh seperti salju. Atribut cahaya dan kegelapan Zhan Lingtian memang kuat, tetapi dalam hal kekuatan, itu masih kurang dibandingkan dengan atribut penghancuran yang digunakan oleh darah merah neraka. Bahkan atribut penghancur tidak bisa lepas dari sein energi, apalagi serangan Zhan Lingtian. Meski begitu, kecakapan bertarung Zhou Weiking masih sangat terpengaruh, dan dia tidak dapat mengejar Zhan Lingtian. Zhan Lingtian terhuyung mundur beberapa langkah, lengannya mati rasa. Meskipun dia masih dalam keadaan gelisah, dia masih merasakan hawa dingin di hatinya. Kekuatan Zhou Weiking ini benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu. Hanya dengan kekuatan murni saja, dia mampu mengabaikan perbedaan energi surgawi di antara mereka berdua. Pertarungan ini tidak akan mudah. Namun, Zhan Lingtian tidak berniat meremehkan Zhou Weiking. Faktanya, dia tahu bahwa dalam hal keterampilan, dia jelas bukan tandingan Zhou Weiking. Lagi pula, Zhou Weiking memiliki enam permata elemental, termasuk atribut sein. Jika mereka bersaing dalam keterampilan, dia pasti akan dirugikan. Dengan demikian, meskipun lengannya masih tidak nyaman, Zhan Lingtian segera menyerang sekali lagi. Kaki kirinya menginjak tanah dengan kejam, dan tubuh Zhan Lingtian melayang ke udara. Tombak ilahi terang gelap di tangannya meledak dengan ribuan cahaya emas dan hitam, menyelimuti tubuh Zhou Weiking. Bukankah kekuatanmu luar biasa? Baiklah, aku akan menggunakan kahlian ku untuk mengalahkanmu. Jangan remehkan lampu emas dan hitam ini. Masing-masing berisi perpaduan atribut terang dan kegelapan. Selama mereka menyerang lawan, atau bertemu dengan halangan apapun, penghalang yang memisahkan cahaya dan kegelapan akan menghilang, diikuti oleh ledakan yang kuat. Menghadapi serangan Zhan Lingtian, Zhou Weiking berdiri tegak, wajahnya dingin. Tepat pada saat itu, sayap di belakang punggungnya terbentang dengan tiba-tiba, dan palu legendaris ganda di tangannya meledak dalam cahaya ungu kebiruan. Teknik Dewa Petir Terbang menghasilkan ribuan sambaran petir ungu kebiruan. Jelas bahwa teknik Dewa Petir Terbang Zhou Weiking bukanlah tandingan tombak ilahi terang gelap lawannya. Namun, apa yang diinginkan Zhou Weiking hanyalah penghalang sesaat. Sebelumnya, ketika Zhan Lingtian dipaksa mundur olehnya, Zhou Weiking tidak tinggal diam. Dia telah merilis formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi, karena hanya dengan dukungan dari formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi, energi surgawinya tidak akan ada habisnya. Ini terutama terjadi di Pulau Manik Surgawi, di mana energi surgawi begitu kental, dan formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi mampu mengeluarkan potensi penuhnya. Di langit, raungan menggelegar terdengar, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya berderak di udara sebelum menghilang. Tepat pada saat itu, lapisan tebal cahaya abu-abu keluar dari tubuh Zhou Weiking, membentuk perisai cahaya abu-abu yang aneh. Dia sebenarnya mencoba menggunakan pertahanan murni untuk memblokir tombak ilahi terang gelap yang telah menembus teknik dewa petir terbangnya. Mencari kematian, itulah satu-satunya pemikiran di benak Zhan Lingtian. Master Bat Surgawi enam permata mencoba memblokir serangan seribu cahaya gelap tombak cahayanya hanya dengan keterampilan bertahan. Itu hanya mimpi orang bodoh. Lagi pula, Light Dark Divine Spear-nya paling baik dalam menembus pertahanan. Namun, itu hanya pemikiran Zhan Lingtian. Zhou Weiking juga punya rencananya sendiri. Melihat bahwa cahaya dari tombak Zhan Lingtian hendak mendarat padanya, palu legendaris ganda Zhou Weiking mengayun, sama sekali mengabaikan serangan Zhan Lingtian. Sebagai gantinya, dia menggunakan gerakan penghancuran bersama, menabrak Zhan Lingtian. Pada titik ini, bahkan jika Zhan Lingtian ingin mengubah serangannya, itu sudah terlambat. Jika dia melakukannya, dia akan kehilangan inisiatif. Selanjutnya, dia telah menuangkan semua energi langitnya ke dalam serangan ini, dan jika dia mengubah serangannya, dia akan menjadi orang pertama yang terluka. Karena itu, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mendorong serangannya secara maksimal. Di mata Zhan Lingtian, selama serangannya bisa mengenai Zhou Weiking, maka serangan Zhou Weiking akan dinetralkan. Selain itu, panjang tombak ilahi terang gelap bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan palu legendaris ganda. Namun, saat lampu hitam dan emas mendarat diperisai abu-abu, ekspresi Zhan Lingtian berubah. Lingkaran cahaya aneh menyala di penghalang abu-abu. Serangan seribu cahaya, yang baru saja dilemahkan, hanya menciptakan lapisan riak pada penghalang, tetapi tidak dapat menghancurkannya. Bagaimana ini mungkin? Pertahanan macam apa ini? Zhan Lingtian kaget, tapi saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Sambil menggertakkan giginya, ribuan cahaya ditarik kembali dan berkumpul bersama, seolah-olah itu adalah perpanjangan Sebagai satu, mereka menembus ke depan dengan sekuat tenaga. Asteris puu-asteris suara lembut, diikuti oleh serangkaian ledakan dahsyat di udara. Pertahanan World of the Demon God memang mengejutkan, tapi Zhan Lingtian tidak cemburu. Dengan perpaduan atribut cahaya dan kegelapan, serangan seribu cahaya akhirnya berhasil menembus bangsal Dewa Iblis. Itu menembus langsung ke arah dada Zhou Wei King. Tidak, tepat pada saat itu, tiga tangisan lembut terdengar pada saat bersamaan. Zhan Lingtian dan Zhou Wei King, yang berada di tengah pertarungan, keduanya merasakan jantung mereka berdetak kencang. Namun, pada titik ini, tak satu pun dari mereka bisa berhenti. Asteris puu-asteris suara lembut terdengar, dan tubuh Zhou Wei King tidak tertusuk, tapi sayapnya. Pada saat terakhir, sayapnya telah diblokir di depan tubuhnya, secara paksa memblokir tombak ilahi terang gelap. Satu-satunya hal yang dapat menembus adalah energi tombak ilahi terang gelap, tetapi tubuh sebenarnya dari tombak ilahi terang gelap telah diblokir secara paksa. Lapisan cahaya emas dan hitam menyebar dari dada Zhou Wei King ke setiap sudut tubuhnya. Pada saat yang sama, Zhou Wei King mendengus. Bab 679. Pertarungan telah mencapai saat-saat terakhirnya. Tepat pada saat itu, karena sayapnya, tidak ada yang bisa melihat ekspresi wajah Zhou Wei King. Dia menggertakkan giginya, cahaya aneh berkedip-kedip di matanya. Asteris bang asteris. Zhou Wei King telah diserang oleh serangan menusuk Zhan Lingtian, dan bagaimana mungkin Zhan Lingtian tidak membayar harganya. Palu berwajah menangis menghantam bahunya dengan ganas, dan Zhan Lingtian terlempar ke belakang beberapa ratus meter seperti peluru meriam. Adapun Zhou Wei King, tubuhnya bergoyang, tapi dia masih bisa berdiri kokoh. Dalam transformasi naga harimau, sayap ditarik kembali, dan Zhou Wei King memegang palunya secara horizontal di sisi tubuhnya. Menghadapi Zhan Lingtian di kejauhan, dia berkata dengan dingin, kamu kalah. Memang, Zhan Lingtian telah kalah. Meskipun dia memiliki set legendaris padanya, dan itu adalah versi tombak ilahi terang gelap, dia masih kalah. Armor tidak mungkin memblokir semua serangan, dan palu Zhou Wei King menabrak bahu Zhan Lingtian, menghancurkannya sepenuhnya. Pada saat yang sama, bahunya juga hancur, dan energi surgawi Zhan Lingtian hampir seluruhnya tersebar. Pertahanannya sendiri jauh dari cukup untuk memblokir pukulan kuat dari Zhou Wei King, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan yang tersisa. Dia tidak lagi memiliki kekuatan yang tersisa untuk bertarung. Dia tidak pernah menduga bahwa pukulan sekuat itu masih tidak dapat mengalahkan Zhou Wei King. Kekuatan pukulan itu akan membutuhkan waktu setidaknya setengah tahun hingga satu tahun untuk pulih sepenuhnya. Selanjutnya, itu dengan bantuan ramuan berharga dari pulau Bet surgawi. Zhou Wei King telah memenangkan pertarungan cinta saingan ini, dan begitu dia mengucapkan kata-kata, kamu kalah, tatapannya tanpa sadar beralih ke sisi lain. Tiga wanita cantik dengan penampilan identik menyerbu ke arahnya dengan kecepatan yang mengejutkan, dan dalam beberapa kedipan, mereka berada tepat di depan Zhou Wei King. Hal yang tragis adalah mereka bertiga hanya memperhatikan Zhou Wei King, dan tidak satupun dari mereka bahkan melihat Zhan Lingtian yang telah dikirim terbang. Xiao Pang, sebuah suara yang sangat dikenal oleh Zhou Wei King, yang dipenuhi dengan kerinduan yang tak ada habisnya, terdengar. Pada saat itu, Zhou Wei King merasa jiwanya bergetar. Kerinduan yang intens berubah menjadi cinta tanpa akhir, dan dengan kilatan cahaya di tangannya, palu kekuatan Dewa Ganda menghilang tanpa jejak. Melihat sosok cemas dan khawatir di depannya, dia membuka lengannya lebar-lebar dan menariknya kepelukannya. Pada saat itulah tubuh Zhou Wei King perlahan jatuh ke belakang di tengah seruan gadis itu. Dua gadis lain yang terlihat persis sama dapat dengan jelas melihat bahwa di dada Zhou Wei King, sekuntum bunga darah yang mencolok diam-diam muncul. Saat ini, mereka hampir kehilangan kemampuan bernafas. Yang akhirnya tiba tentu saja adalah tiga bersaudara sangguan. Berita tentang Zhou Wei King dan yang lainnya datang ke pulau itu segera sampai ke telinga mereka. Sangguan Bing Er sangat merindukan Zhou Wei King. Di bawah desakannya, ketiga saudari itu bergegas ke penginapan tempat tim pertempuran busur surgawi menginap. Sayangnya, Zhou Wei King terlalu tidak sabar, dan setelah mengatur akomodasi mereka, dia membawa mereka ke pavilion peralatan konsolidasi. Setelah itu, ketiga saudari itu pergi ke pavilion peralatan konsolidasi untuk mencari, tetapi mereka tetap tidak dapat menemukan Zhou Wei King. Hanya ketika mereka bertemu Tianer mereka menduga bahwa Zhou Wei King telah datang ke istana hamparan surga, dan itulah mengapa mereka ditunda. Ketika sangguan Sue Er dan sangguan Fe Er melihat bunga darah di dada Zhou Wei King, mereka berdua tertegun, dan mereka dengan cepat bergegas maju untuk mendukung Zhou Wei King dari kedua sisi. Ini adalah pintu masuk istana hamparan surga, dan penjaga istana hamparan surga semua menatap dengan mulut ternganga. Secara alami, mereka mengenali tiga bersaudara sangguan. Bagaimanapun, mereka adalah tiga putri kecil dari istana hamparan surga. Namun, pada saat ini, mereka sebenarnya melakukan ini untuk orang yang sama. Ini, ini benar-benar tak terbayangkan. Bing Er memeluk Zhou Wei King dengan erat, air mata mengalir di wajahnya tak terkendali saat dia melihat Zhou Wei King, yang wajahnya menjadi pucat. Xiao Pang, Xiao Pang, jangan menakutiku. Zhou Wei King menatap sangguan Bing Er dengan bingung. Bing Er, maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Setelah meminta maaf tiga kali, Zhou Wei King pingsan diperlukan sangguan Bing Er. Sangguan Bing Er memeluk Zhou Wei King dengan erat, air mata mengalir di wajahnya saat dia terisak tak terkendali. Sangguan Sue Er dan sangguan Veer juga memiliki ekspresi cemas di wajah mereka. Tingkat kultifasi sangguan Sue Er adalah yang tertinggi, dan saat dia perlahan memasukkan energi surgawinya ke dalam tubuh Zhou Wei King, dia bisa segera merasakan energi cahaya dan kegelapan mendatangkan malapetaka di tubuh Zhou Wei King. Untungnya, energi cahaya dan kegelapan tidak terlalu kuat, dan saat Zhou Wei King mengedarkan energi surgawinya, energi tersebut perlahan menghilang oleh pusaran energi titik akupuntur kematian. Di sisi lain, meskipun Zhan Lingtian terluka parah, dia masih bisa berdiri dengan susah payah. Namun, melihat tiga saudari sangguan mengelilingi Zhou Wei King, dia tidak tahan lagi, memuntahkan seteguk darah sebelum pingsan. Sebagai orang yang telah menyakiti Zhou Wei King, meskipun mereka berasal dari sekte yang sama, ketiga saudari sangguan tidak akan bersimpati padanya. Secara alami, orang-orang istana hamparan surga membantu Zhan Lingtian pergi. Itu tidak benar. Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa dilukai oleh kakak senior Zhan? Sangguan Sue Er dapat merasakan energi cahaya dan kegelapan dalam tubuh Zhou Wei King perlahan menghilang, dan dia hanya bisa bergumam pelan. Pada titik ini, sangguan Feier tidak lagi memiliki sikap gadis iblis kecil yang biasa, berkata dengan cemas, ada apa dengan itu? Apakah kamu tidak melihat ketika kita sedang bergegas? Untuk melihat Bing Er sesegera mungkin, dia ingin mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Itulah mengapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk memancing musuh masuk. Sangguan Sue Er mengangguk, keraguan di hatinya menghilang. Sangguan Feier benar. Ketika Zhou Wei King bertarung dengan Zhan Lingtian, dia memang berniat mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Memang, itu untuk memancing musuh masuk. Namun, ada satu hal yang tidak dia duga. Zhou Wei King benar-benar menerima pukulan itu sendiri. Dia rela menerima pukulan itu. Menerima pukulan dari Zhan Lingtian bukanlah Zhou Wei King yang mencoba mendapatkan simpati dari tiga saudara sangguan, melainkan sebuah bentuk hukuman diri. Dia merasa telah mengecewakan sangguan Bing Er. Dalam tiga tahun ini, dia, Tian Er, Feier, dan Sue Er memiliki segala macam hubungan yang tidak jelas. Melihat sangguan Bing Er lagi, meskipun dia sangat merindukannya, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Karena itu, dia melepaskan semua pertahanannya, membiarkan tombak Zhan Lingtian melukainya. Tentu saja, di bawah kendalinya, cederanya tidak terlalu serius. Jika bukan karena tindakannya yang disengaja, dengan tombak ilahi terang gelap Zhan Lingtian, mustahil baginya untuk menembus perisai dewa abadi dan kulit transformasi naga harimau. Tiga saudari sangguan membawa Zhou Wei King ke istana hamparan surga, langsung ke kamar sangguan Bing Er. Saat mereka membuka bajunya untuk diperiksa, mereka menemukan bahwa luka di dada Zhou Wei King sebenarnya sembuh dengan kecepatan yang mengejutkan, dan energi atribut cahaya dan kegelapan yang disuntikkan Zhan Lingtian ke tubuhnya semuanya telah menghilang. Ketika ketiga saudari sangguan merasa bahwa Zhou Wei King baik-baik saja, mereka menghela nafas lega. Sebenarnya, alasan mengapa Zhou Wei King pingsan tadi adalah karena luka di dadanya. Lebih penting lagi, dia terlalu bersemangat untuk melihat sangguan Bing Er, dan dengan luka tombak di dadanya, dia pingsan. Meskipun sangguan Sue Er dan sangguan Feier ingin tinggal di belakang untuk menjaganya, mereka akhirnya bertukar pandang dan pergi diam-diam, meninggalkan ruangan untuk sangguan Bing Er yang berlinang air mata. Fisik Zhou Wei King sangat kuat, dan tidak lama kemudian dia perlahan sadar kembali. Saat dia perlahan sadar kembali, Zhou Wei King langsung merasakan tangan kecil yang lembut memegangnya rat-rat, seolah takut jika dia melepaskannya, dia akan kehilangannya. Bing Er Ketika Zhou Wei King membuka matanya dan melihat matanya yang indah merah karena menangis, emosi di hatinya meledak seperti geyser. Tiba-tiba duduk, dia memeluk sangguan Bing Er dengan rat ke dalam pelukannya. Pada saat itu, seolah-olah dia tidak sabar untuk menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Itu hanya pelukan murni. Dengan kepribadian Zhou Wei King, dia tidak melakukan kontak intim lainnya dengan Bing Er. Dia hanya memeluknya rat-rat, cinta di hatinya memancar keluar. Dalam pelukannya yang membara, tanpa pakaian yang menutupi dadanya yang hangat, sangguan Bing Er merasa seolah-olah dia akan meleleh. Zhou Wei King tidak tahu sudah berapa lama dia memeluk sangguan Bing Er seperti ini. Baru kemudian dia sedikit tenang, dan dia bergumam, Maaf, Bing Er, saya. Bing Er menekan wajahnya ke leher Zhou Wei King dengan rat, Jangan katakan lagi, Xiao Pang. Jika aku menyalahkanmu, apakah aku akan tetap datang menemuimu? Seharusnya aku yang meminta maaf. Ah, Zhou Wei King terkejut, berpikir bahwa Bing Er sedang menyindir. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Namun, yang dilihatnya adalah sepasang mata yang lembut dan indah. Mengangkat tangannya, menyentuh wajah Zhou Wei King, sangguan Bing Er berkata dengan lembut, Xiao Pang, ini salahku. Aku tidak bisa menemanimu melewati masa-masa tersulitmu. Saya baru mengetahui tentang apa yang terjadi pada kekaisaran Tiangong kami belum lama ini setelah saya keluar dari kultivasi pintu tertutup saya. Kekaisaran hancur, dan aku tidak bisa berada di sisimu saat itu. Saya bisa membayangkan betapa menderitanya Anda dalam tiga tahun ini, semua tekanan dan tekanan yang harus Anda tanggung sendiri. Saya tidak menyalahkan Tianer, saya juga tidak menyalahkan kakak. Di masa-masa tersulit itu, saya bisa membayangkan rasa sakit dan kelemahan di hati Anda. Untuk seseorang yang bisa menemanimu di sisimu, untuk membantumu melewatinya, aku hanya bisa merasa senang dan malu. Saya seharusnya tidak memilih untuk tinggal di sini. Namun, pada saat itu, saya merasa jika saya tidak bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan saya, saya tidak akan dapat mengejar Anda. Maaf, Xiaopang, bisakah kamu memaafkanku? Melihat mata minta maaf sangguan Bing Er, Zhou Weiqing sekali lagi memeluknya erat-erat. Dia terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dengan istri seperti itu, apalagi yang bisa diminta oleh seorang suami. Pada saat itu, hati Zhou Weiqing dipenuhi dengan rasa cinta yang kuat. Itu benar, dia adalah Bing, Er-nya, dan hanya akan selalu memikirkannya. Bahkan jika dia memiliki wanita lain, dia tidak mengatakan sepatah kata pun kesalahan, dan malah mengambil tanggung jawab untuk itu sendiri. Bab 680 Zhou Weiqing memeluk sangguan Bing Er dengan erat, air mata di matanya mengalir tak terkendali. Dia hanya memeluknya erat-erat, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Memeluk sangguan Bing Er, Zhou Weiqing perlahan berbaring kembali di tempat tidur. Namun, dia tidak melakukan apa-apa lagi, hanya memeluknya erat-erat. Sangguan Bing Er membelai punggungnya dengan lembut, berkata, Xiao Pang, cintai aku, oke. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, wajah sangguan Bing Er memerah. Zhou Weiqing mulai sejenak, mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Namun, dia menggelengkan kepalanya, mencium bibir merahnya dengan lembut. Bing Er, aku hanya ingin memelukmu seperti ini. Aku tidak ingin kamu merasa bahwa cintaku padamu dikendalikan oleh keinginan. Sangguan Bing Er tertawa pelan dan berkata, konyol, bagaimana mungkin? Apakah Anda pikir saya tidak mengerti Anda? Saya menginginkannya, saya suka perasaan Anda memiliki saya. Tiga tahun, kami telah berpisah selama tiga tahun penuh. Aku benar-benar ingin merasakan perasaan menjadi wanitamu sekali lagi. Bibir merahnya bertemu dengan bibirnya, dan dia mengambil inisiatif untuk menciumnya. Cinta di hati mereka meletus seperti gunung berapi. Pagi-pagi sekali, berbagai tim pertempuran dipimpin oleh petugas istana hamparan surga ke pintu masuk berkabut. Final turnamen Manik Surgawi akan segera dimulai, dan semua tim pertempuran telah disiapkan. Secara relatif, tim pertempuran Wanshu dan tim pertempuran Hualuo yang memasuki empat besar untuk pertama kalinya sedikit lebih gugup. Adapun tim pertempuran Zhong Tian, Sangguan Sisters tampak linglung. Di sisi lain, tim pertempuran Busur Surgawi tidak melihat pemimpin mereka Zoho Wei King. Pemimpinnya adalah Tian Er, dan ekspresinya normal, tidak gugup sama sekali, seolah dia sangat santai. Kemana Wei King bajingan itu pergi? Yun Li bertanya dengan rasa ingin tahu. Dibandingkan dengan yang lain, dia bisa dikatakan sukses hari ini. Kemarin, dia tidak hanya bertemu dengan guru Little Miss Moodle, dia bahkan mendapatkan persetujuan dari Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Dewa itu. Sekarang, masalahnya telah diselesaikan, dan Grandmaster Sing Tianyi bahkan telah berjanji bahwa ketika mereka pergi, Little Miss Moodle bisa pergi bersamanya. Sebagai hadiah pertunangan, Yun Li memberikan tiga cetak biru pertama set peralatan legendarisnya. Karena rahasia sektanya, dia secara alami tidak dapat mengeluarkan semua desain set legendaris. Namun, meskipun dia hanya memiliki tiga, itu cukup untuk memberi manfaat besar bagi tiga Master Tier Dewa dari Istana Hamparan Surga. Adapun mahar, Sing Tianyi memutuskan untuk secara pribadi membuat tiga desain menjadi gulungan peralatan konsolidasi untuk Yun Li. Dengan tiga bagian dari set legendaris ini, kekuatan Yun Li pasti akan meningkat pesat. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Selain itu, Sing Tianyi telah berjanji kepadanya bahwa setelah turnamen Manik Surgawi berakhir, tiga Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Dewa secara pribadi akan mengajarinya cara membuat gulungan peralatan konsolidasi. Dengan kesempatan seperti itu, dalam waktu dekat, Yun Li bisa menjadi generasi baru dari Master Peralatan Konsolidasi Tier Dewa. Ketika Tianer mendengar kata-kata Yun Li, dia tersenyum tipis dan berkata, orang itu mungkin masih tenggelam dalam dunia wanita. Tapi dia harus segera datang. Meskipun ada sedikit kecemburuan dalam kata-katanya, bagaimanapun juga dia sudah siap secara mental, dan emosi Tianer tidak terlalu terpengaruh. Tepat pada saat itu, dari arah Heaven's Expansive Palace, dua sosok berjalan keluar bersama. Ketika anggota dari empat skuadron yang berdiri di pintu masuk melihat dua orang yang mendekat dengan cepat, mereka mau tidak mau membuka mata lebar-lebar. Makun menelan ludah, bergumam pada dirinya sendiri, inilah artinya berada di level yang sama. Kami semua datang dari hotel, tapi bos benar-benar keluar dari Heaven's Expansive Palace. Inilah perbedaan di antara kita. Memang, kedua sosok itu memang Zhou Wei King dan Sangguan Bing Er. Keduanya berpegangan tangan, terlihat sangat intim bahkan orang idiot pun tahu bahwa hubungan mereka tidak biasa. Anggota tim pertempuran Wanshu dan tim pertempuran Hualuo adalah yang paling terkejut. Belum lagi bagaimana Zhou Wei King bisa keluar dari Heaven's Expansive Palace, fakta bahwa dia berpegangan tangan dengan seorang gadis sudah cukup untuk menarik perhatian semua anggota dari dua tim pertempuran. Mereka terlihat persis sama, persis sama dengan pemimpin tim pertempuran Zhong Tian, Sangguan Sisters. Apa yang sedang terjadi? Meskipun Sangguan Bing Er telah bertarung di turnamen Heavenly Bat terakhir, Sangguan Sisters belum ada di sana saat itu. Karena itu, sangat sedikit orang yang tahu bahwa Sangguan Sisters adalah kembar tiga. Sekarang mereka melihat mereka, terutama dengan Zhou Wei King berpegangan tangan, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Kulit Zhou Wei King selalu sangat tebal, dan dia tidak merasakan apa-apa terlepas dari semua perhatiannya. Sebaliknya, dia memiliki ekspresi puas di wajahnya, dan semua orang bisa melihat kebanggaan di wajahnya. Dalam sekejap, Sangguan Feier muncul di depan mereka, merebut Sangguan Bing Er dari tangan Zhou Wei King. Huff, memutar matanya ke arah Zhou Wei King, dia menarik Bing Er kembali ke tim pertempuran Zhong Tian. Bing Er, kamu terlalu mudah diajak bicara. Terhadap playboy seperti itu, Anda harus memberinya pelajaran. Bing Er tertawa terbahak-bahak, membiarkan Sangguan Fei, Er menariknya dengan patuh, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, tatapannya tidak meninggalkan Zhou Wei King dari awal sampai akhir. Zhou Wei King juga kembali ke timnya, berdiri di samping Tianer. Namun, di detik berikutnya, senyum di wajahnya membeku. Sebuah tangan putih kecil telah meraih pinggangnya dari posisi di mana tidak ada orang lain yang bisa melihat, dan tanpa ragu, itu telah berubah 180 derajat. Namun, pemilik tangan kecil ini masih memiliki senyum manis di wajahnya, seolah tidak peduli dengan apa yang baru saja terjadi. Makun datang dari samping dan bertanya, Bos, apakah itu Bing Er? Zhou Wei King menganggup dan berkata, akhirnya, saya melihat Bing Er. Rasa sakit lain datang dari pinggangnya, menyebabkan dia tidak dapat melanjutkan berbicara, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda rasa sakit. Makun menyeringai dan mengacungkan jempol pada Zhou Wei King. Luar biasa, Bos luar biasa, saya sangat terkesan. Zhou Wei King memelototinya dengan tajam dan berkata, apakah itu akan membunuhmu jika tidak menimbulkan masalah. Makun berkata dengan pandangan salah, bagaimana saya menimbulkan masalah. Aku memujimu. Begitu banyak wanita cantik yang jatuh cinta pada Bos, siapa lagi yang bisa melakukan itu. Melihat tatapannya, aku tidak menimbulkan masalah. Zhou Wei King berharap dia bisa memberinya tamparan keras. Untungnya, tepat pada saat itu, Sangguan Longin muncul bersama sekelompok tetua atribut tata ruang istana hamparan surga. Sangguan Longin melirik Zhou Wei King sebelum beralih ke anggota tim lainnya, berkata dengan sungguh-sungguh, final turnamen Heavenly Bet sudah dekat. Kali ini, final akan diadakan di Luster Spatial Realm. Karena ada tim pertempuran baru, izinkan saya memberi Anda pengenalan singkat tentang alam Luster Spatial. Adapun alam spasial kilau, Anda dapat menganggapnya sebagai formasi khusus. Formasi ini telah diwariskan sejak zaman kuno, dan tertulis di Pulau Manik Surgawi. Adapun bagaimana itu terbentuk, tidak ada yang tahu. Ketika leluhur istana hamparan surga kita datang ke Pulau Manik Surgawi, itu sudah ada. Dari sudut pandang tertentu, Luster Spatial Realm adalah Spatial Realm yang terpisah dari Spatial Realm kita. Luas permukaannya tidak terlalu besar, dan berbentuk hutan purba. Meskipun kami tidak tahu bagaimana alam spasial ini diciptakan, saya dapat memberi tahu Anda semua bahwa semua yang terjadi di alam spasial ini juga nyata. Artinya, jika Anda mati di sana, Anda benar-benar mati. Di hutan purba Luster Spatial Realm, ada segala macam hewan surgawi, dari tingkat rendah hingga tingkat tertinggi. Selain itu, tidak ada yang tahu di mana mereka akan muncul di hutan. Bahkan anggota Heavens Expansi Palace kita tidak tahu. Itu karena setiap alam spasial ini dibuka, situasi di dalamnya akan berubah ke tingkat yang berbeda. Saat dia berbicara sampai saat itu, Sangguan Longin berhenti sejenak, ekspresinya berubah serius. Apa yang akan saya katakan selanjutnya, saya harap kalian semua dapat mengingatnya dengan baik. Lagi pula, ini menyangkut hidup kalian. Pertama, setiap anggota tim pertempuran Anda yang belum mencapai tingkat kultifasi enam permata, tidak berpartisipasi di final. Itu karena tingkat kultifasi energi surgawi Anda tidak cukup tinggi, dan saat Anda memasuki alam lustres spatial, Anda kemungkinan besar akan kehilangan nyawa Anda. Begitu dia mengatakan itu, bahkan Zhou Wei King terkejut. Kata-kata Sangguan Longin sebelumnya mirip dengan apa yang dia dengar di turnamen Manik Surgawi terakhir, dan dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun, kata-kata yang baru saja dia ucapkan menyebabkan Zhou Wei King bersemangat dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Dari Sangguan Sue Er, dia telah mendengar bahwa sesuatu telah terjadi di alam lustres spatial, tetapi tidak ada yang tahu persis apa itu. Karena mereka akan memasuki tempat yang berbahaya, selalu baik untuk memiliki lebih banyak informasi. Ekspresi Sangguan Longin sangat serius ketika dia berkata, Belum lama ini, kami menemukan bahwa ada beberapa perubahan aneh di alam lustres spatial. Karena lustres spatial realm hanya dapat dimasuki oleh pemuda di bawah usia 30 tahun, bahkan jika kami ingin masuk untuk menyelidikinya, kami tidak akan dapat melakukannya. Karena itu, memanfaatkan turnamen Manik Surgawi ini, kami ingin mengundang Anda semua untuk menyelidikinya. Pada akhirnya, tim pertempuran manapun yang mengeluarkan informasi paling banyak akan menjadi juara terakhir. Karena bahaya dari turnamen ini, kami telah memutuskan untuk tidak mengizinkan Master Bet Surgawi manapun di bawah tahap 6 permata untuk berpartisipasi, untuk mencegah jatuhnya korban. Untuk kalian yang lain, berhati-hatilah. Jika Anda menemukan sesuatu yang salah, segera aktifkan permata luster dan tinggalkan alam spasial lustre. Bagaimanapun, meskipun menyelidiki lustre spatial realm itu penting, keselamatan Anda adalah yang paling penting. Kata-kata sangguan Longyin tidak banyak berpengaruh pada Zhou Wei King, karena sangguan Suer telah mengatakan hal serupa sebelumnya. Dari empat tim pertempuran, tim pertempuran Zongtian dan tim pertempuran Wanshu sama-sama memiliki Master Bet Surgawi permata 6 ke atas, jadi mereka tidak akan mendapat masalah. Namun, tim pertempuran Busur Surgawi dan tim pertempuran Hualuo berada dalam situasi yang jauh lebih buruk. Masing-masing dari mereka hanya memiliki tiga anggota untuk berpartisipasi. Zhou Wei King berpikir sejenak, lalu menoleh ke Yun Li dan berkata, kali ini, kamu tidak perlu berpartisipasi. Tianer dan aku akan pergi. Yun Li memandangnya dengan sedih dan berkata, kenapa? Zhou Wei King memberinya tatapan penuh arti dan berkata, jangan bilang kau ingin Little Miss Moodle menjadi janda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!